secara website pada bulan hari ini selamat datang kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Mahyudin Harahap selamat malam Pak selamat malam Bu beliau adalah pengawas sekolah sekaligus koordinator milayah bidang pendidikan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuan Batu selamat datang dan selamat bergabung juga kami ucapkan kepada Ibu Hari Purwani Mangunsov SPDMM yang Insyaallah hari ini akan menjadi narasumber kita Selamat malam Bu Nama Selamat malam Bu Marpaung selamat bergabung di Rum Labuan Batu ya Bu ya selanjutnya selamat bergabung juga bagaimana dengan narasumber kita yang kedua apakah sudah ada Bapak Taufik MPD ya mungkin nanti beliau akan menyusul dengan kita ya kita lanjut saja kemudian yang tentunya kami sangat menghormati para peserta webinar pembelajaran informasi dalam kurikulum merdeka yang sudah hadir di ruangan virtual pada malam hari ini baik Bapak Ibu sebelum nanti saya serahkan kepada moderator kita Ibu Ritonga SPD untuk memulai kegiatan webinar pada malam hari ini hal yang perlu kami sampaikan bahwa kegiatan webinar pembelajaran inovatif dalam kurikulum merdeka yang akan kita ikuti sesaat lagi ini diselenggarakan oleh komunitas KKG atau kelompok kerja buruh Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuan Batu dengan slogan Bilah Barat beraksi bergerak aktif dan berkolaborasi yang harapannya nanti dengan adanya webinar yang kita laksanakan pada malam hari ini dapat memotivasi kemudian menjadi sebuah wadah pengembangan diri bagi Bapak Ibu guru untuk terus berbuat dalam transformasi pendidikan melalui kurikulum merdeka baik satu hal yang perlu kami sampaikan agar semua peserta dalam kegiatan webinar malam hari ini dapat berpartisipasi dengan aktif kemudian nanti diharapkan ketika narasumber-narasumber hebat kita menyampaikan materi agar mohon untuk di mute ya Bapak Ibu untuk suaranya supaya tidak mengganggu itu jalannya webinar kita pada malam hari ini baik untuk tidak mengulur waktu lagi mungkin saya akan serahkan kepada moderator kita ada Ibu Arika Ritonga selamat malam Ibu Arika Ritonga baik terima kasih Ibu Yasin Tua Hai Pak Ibu di sini saya akan menjadi moderator sebelum kita masuk saya akan berpandun sedikit bunga sekuntum dari pohon talas di Puhokerto anak bersekolah Assalamualaikum mohon dibalas webinar dibuka dengan Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari makan kelapa rasanya enak bikin tertawa kita di sini telah berjumpa dalam webinar yang istimewa Baik Bapak Ibu sebelumnya marilah kita sama-sama puji dan syukur sajian Allah subhanahu wa ta'ala beratap berkumpul berjumpa dalam webinar pembelajaran inovasi dalam kulit bulu dan yang siiman dengan saya marilah kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Bulstum nomor salam semoga kelak di kemudian hari kita dapat kepadu Amin Amin Ya Rabbal Amin Baik Bapak Ibu Sebelum kita berlanjut Untuk webinar berikutnya Kita sebelumnya akan Menyanyikan lagu Indonesia Raya Bagi para peserta Diharapkan untuk bersiap Dalam posisi Siap kepada Ibu Yaskita Kita bersilakan Untuk Indonesia Raya Bapak Ibu Bisa mulut mencabuk rupa yang dimana kau Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Gak ada kau disana Gak ada kau disana Di mana gak ada Gak ada kau disana 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 selamat menikmati 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 ke keynote speaker kita, yaitu seorang Bapak. Bapak ini juga banyak meraih prestasi juga. Beliau juga banyak memegang tugas, termasuk beliau adalah pengawas sekolah di Satuan Pendidikan SD. Kemudian beliau adalah koordinator wilayah bidang pendidikan di Kecamatan Dila Barat. Beliau juga ketua kooperasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu. Mungkin kepada Bapak bisa memberikan kata-kata motivasi, semangat kepada para peserta, pada kami yang ada di webinar ini, kepada Bapak Mahyudin Harhab, kami persilahkan dengan silahat berhormat. Dengar Bu Rika? Ya, dengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini, mari kita mengucapkan puji zukur, kehidupan Allah Tuhan yang Maha Kuasa, kita masih diberinya kesempatan, kesehatan untuk hadir pada Jum' malam ini. Ini luar biasa. Terima kasih kepada Bu Indra, yang susah payah merancang ini dengan Bu Rika. Terima kasih juga kepada Ibu-Ibu narasumber kita bersegila, yaitu Ibu Hari Purwani Sima Manggungsong SPD-MM. Beliau sudah banyak jabatannya, termasuk narasumber praktik baik, dan Ibu. Terima kasih juga kepada Pak Toki, Kepala SD 22 Pangkatan sebagai koordinator, fasilitator ya, PGC Guru Penggerak. Bapak dan Ibu, ini luar biasa, ini termasuk gagasan yang kita laksanakan bersama di KKG kita ini. Saya berharap ini akan berlanjut terus. Pada kenyataannya kita kakagi, sudah kita rancang awal-awalnya, semenjak saya mulai jadi four wheel, KKG tiap gugus kira-kira rancang, dan Alhamdulillah, sebagian besar sudah jalan dengan baik. Kita monitor lapangan, pusat, dua, tiga, itu sudah berjalan, walaupun relatif tidak sama tiap gugus. Punya tantangan kendala, dan juga prevensi yang berbeda, itu masih normal-normal saja. Bapak dan Ibu sekalian, KKG ini tidak lepas daripada memajukan dunia pendidikan. Kenapa? Dia termasuk gugus kendali mutu. Di KKG inilah bisa kita saling tukar pikiran, dan menyampaikan materi-materi yang sudah kawan-kawan guru dilatih oleh kementerian dan sebagainya, bisa disampaikan di sini, sehingga tersampaikan semua ke semua peserta. Bapak dan Ibu sekalian, ini banyak hal baru yang kita lakukan, terutama dalam IKM ini. Ini tidak bisa kita tungkiri, ini harus kita laksanakan dengan baik, dan kita tidak semua, dari semua guru kita, segala barat SD SMP, lebih dari 500 orang. Tentu pemerintah tidak mampu untuk melatih ini semua. Maka dari itu kita bergerak, bergerak untuk mencari jalan-jalan keluar, termasuk KKG, di sebelah tetap muka, maupun melalui Jumini. Ini waktunya yang amat tepat. Kenapa? Karena memang di luar daripada Jem Dinas, sehingga semua peserta bisa lebih banyak mengikutinya. Terima kasih juga kepada Pak Koros ini, Pak Iwan, sudah memonitor kita bersama ini ya. Selamat datang Pak Koros, atas binaannya. Terima kasih. Juga waktu yang habis solat maghrib ini, jam 7 ke jam 21 nanti, jam 9 malam, ini waktu-waktu emas dalam dunia pendidikan. Kenapa? Kenapa selama ini memang waktu ini, waktu yang mahal? Kalau nanti ada reklamnya di televisi, waktu ini nanti-nanti tinggi, dan dunia mahal, dan ini bisa mengubah, bisa mengubah penelan-penelan kita, pemikiran kita, terus masuk ke benak pemikiran kita itu, apa-apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Jadi ini waktu yang baik. Saya berharapnya terus dilanjutkan. Bapak dan Ibu sekalian, kita adalah profesi sebagai guru. Maka untuk itu, kita jalilah dengan baik. Kenapa dikatakan kita profesi? Karena memang kita bukan pekerjaan, tapi kita profesi. Profesi itu di atas dari pekerjaan. Ada tiga ciri dari profesi itu ya. Pertama, bahwa pekerjaan itu dilatar belakang oleh pendidikan tertentu. Guru itu harus ada latar belakang pendidikannya. Siapa yang tidak pernah ada pendidikan keguruan, dia nggak bisa jadi guru. Kedua, guru itu adalah panggilan jiwanya. Panggilan jiwa, artinya kata rindu dengan pembelajaran, rindu kita bertemu dengan siswa-siswa kita, rindu kita dengan binaan kita, sehingga kita bina, kita dampingi, dan sebagainya. Akhirnya mereka dapatlah materi-materi pelajaran tadi, walaupun sebagian nggak. Kita bina seterusnya, akhirnya dapat. Siswa itu senang. Batin kita juga senang. Itulah panggilan jiwa itu. Berikutnya bahwa pekerjaan ini, profesi ini sumber hidup kita. Dari sinilah kita dapatkan sesuatu materi. Kenapa? Ya memang itu ciri dari profesi ya. Akhirnya kita didanai dengan petunjangan profesional, yaitu sertifikasi. Jadi untuk itu kita laksanakanlah bahwa sertifikasi itu dimensi daripada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga harus kita laksanakan dimensi untuk peningkatan kinerja. Jadi Bapak dan Ibu, selamatlah mengikuti webinar malam ini. Mari kita ambil daripada materi-materi narasumber yang terbaik tadi nantinya, sehingga ada perubahan kepada pembelajaran di kelas. Terima kasih juga kepada Kepala Sekolah yang sudah banyak ikut selihat di sini, termasuk Bu Iatun, Bu Anita, bahwa semua kegiatan kita di sekolah itu, intinya jantungnya adalah pembelajaran. Semua standar yang ada, 8 standar isi proses dan sebagainya itu, intinya pembelajaran. Jadi harus didukung oleh manajerial yang baik. Manajerial Kepala Sekolah itu harus mendukung dari pembelajaran. Kalau tidak didukung oleh standar, serana, perasaan, dana, tenaga, dan sebagainya, pembelajaran itu tidak maksimal. Untuk itu, Pembelajaran Kepala Sekolah sebagai pemimpin pembelajaran itu perlu lebih dipertajar, sehingga nanti hasilnya lebih baik. Saya pikir sampai situ motivasi daripada kita, pengawas. Selamatlah mengikuti webinar malam ini. Dan kita berharap ini terus dilanjutkan pada webinar-webinar berikutnya. Walaupun KKG kita secara faktual di lapangan, untuk tahun ini sepertinya sudah penutupan, karena kita sudah ujian gitu ya, penutupan. Tetapi dengan webinar-webinar malam ini, kita lebih baik lagi. Bapak dan ibu sekalian, ini kan teknologi, teknologi terbaik. Jadi teknologi ini, fungsinya ada empat. Pertama, mempercepat. Teknologi webinar ini mempercepat kegiatan-kegiatan KG kita itu, meneteskan informasi terbaik nanti dari resumber ke kita. Jadi bisa banyak orang mengikuti KKG seperti ini. Itulah posisi teknologi. Baru mempermudah, mudah itu, untuk menjumpah di web ini. Baru mempermurah. Artinya enggak berapa banyak dana yang diperlukan, dibanding kita tetap muka, tetapi sudah terlaksana. Jadi fungsi teknologi yang empat itu hadir di sini. Jadi itu kita memanfaatkan dengan sebaiknya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih kepada Bapak Mahyudin Harahab, Pengawas Koordinator Wilayah Kecampatan Bila Barat. Baik Bapak Ibu, saya akan cek dulu semangatnya. Apakah masih tetap semangat malam ini mengikuti webinar ini, walaupun kondisi kayaknya punya hujan ya. Jangan percaya hujan. Tapi tetap semangat. Kalau saya bilang halo, Bapak Ibu bilang hai ya. Halo. Hai. 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 Halo. Sementanya masih semangat ya. Tenyumnya masih sumeringat semua ya. Baik Bapak Ibu. Nah, sebelum kita ini masukin ke narasumber. Ya, narasumber-sumber kita yang hebat-hebat ini. Nah, ini kita selalu berbicara ya. Maaf Bapak Ibu, kalau kita coba lihat speakernya ya, apakah terbuka atau tutup? Kalau terbuka harap ditutup ya. Karena kalau kita nanti masuk ke pemerintah, biar lebih... Halo, Ibu Arika. Ya, sepertinya terlepas, Ibu Arika ya. Bu Arika. Bu Arika. Halo. Masih kedengaran suara saya? Ya, silakan dilanjut, Bu Arika. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu ya. Di webinar kita ini, kita akan mengkupas ya, pembelajar inovasi dalam kurikulum 13. Ya, ini lagi semarak-semaranya, lagi viral-viralnya, kurikulum merdeka ya. Maaf, kurikulum merdeka ya. Nah, jadi di sini kita akan mengkupas apa sih pembelajar inovasi itu, apalagi di kurikulum merdeka. Bagaimana sih, apakah dibutuhkan di pembelajarannya? Bagaimana cara-caranya? Nah, nanti ini akan dikupas, dikupas oleh para nala sumber yang hebat-hebat. Yang pertama itu ada Ibu Heri Purwani ya, pengungsong SPDMM, beliau guru SDN 19, Sang Wulung ya, dari Batom ya. Kemudian beliau juga pamung PPG ya, di JAP Unimet, kemudian asesor PGP dan PSP Kemendikbud, tim PMO penerapan IKM, kemudian lagi narasumber praktik baik Kemendikbud. Nah, masih banyak lagi ya, mungkin kegiatan-kegiatan yang Ibu ini, apalagi prestasi-prestasi beliau ya. Nah, itu narasumber yang pertama. Narasumber yang kedua nanti ada Pak Topik MPD ya, beliau juga banyak prestasi yang beliau raih ya, terutama yaitu guru berprestasi tingkat nasional. Nah, sekarang menjabat menjadi kepala sekolah SDN 22 pangkatan. Nah, kemudian kemarin beliau juga menjadi pengajar praktik di angkatan 3. Nah, sekarang fasilitator PGP angkatan 7. Nah, baik Bapak Ibu mungkin sudah tidak ini lagi sabar lagi ya, untuk menerima yang diberikan wejang-wejangan para narasumber kita. Mungkin kita akan langsung aja ke narasumber yang pertama kepada Ibu Nana ya. Ibu Hari Purwawan ya. Ibu Nana. Ya, Ibu Arika, monitor. Bisa kita dilanjutkan, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Arika. Ya, baik. Terima kasih Ibu Arika. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat, apakah suara saya terdengar jelas? Suara saya terdengar jelas. Suara saya terdengar jelas. Baik. Terdengar jelas. Ya, luar biasa ya. Kali ini topiknya tentang pembelajaran inovatif. Satu hal yang saya temukan dari Bapak Ibu guru yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian ya. Karena kita berbeda. Saya jauh di Kota Batam begitu ya. Inovasinya sudah muncul nih, Ibu Indra. Kenapa? Ketika saya nyalakan kamera Zoom gitu ya. Saya langsung terpana dengan Ibu yang sambil nyetrika, sambil dengeri materi. Wah, luar biasa itu. Ada Ibu siapa tadi? Leli, Leli. Ah, benar sekali Ibu Leli. Itu apresiat kita loh. Rasa ingin belajarnya, walaupun emak-emak ya, the power of emak-emak, tetapi tidak mencari diri untuk upgrade pengetahuan. Baik, begitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu moderator tadi, perkenalkan. Nama saya Ibu Hari Purwani. Biasa dipanggil, terserah ya, mau dipanggil Ibu Hari boleh, Ibu Purwani boleh, Ibu Nana boleh. Yang nggak boleh, Bapak Ibu panggil saya Bapak gitu ya. Karena sudah terbukti memproduksi tiga orang anak gitu ya. Jadi, panggil saya Ibu Nana saja supaya lebih gampang. Saat ini saya bertugas di SDN 019 Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan pada saat yang bersamaan, saya juga termasuk salah seorang, Pamung PPG Daljab Unimet. Kalau tahun lalu, saya Pamung PPG Daljab UNY, Yogyakarta. Tahun ini mau coba situasi baru, saya Pamung PPG Unimet. Kemudian di samping itu juga, saya masih aktif sebagai asesor PGP dan PSP Kemendikbul. Kemudian arah sumber praktik baik. Dan yang sekarang lagi trending topic begitu ya. Di daerah Bapak Ibu dan di daerah manapun di pelosok Indonesia, lagi gencar-gencarnya dalam implementasi kurikulum merdeka. Bukan begitu ya. Jadi hari ini kita akan mencoba sharing ilmu ya. Kalau saya mau mengguru itu tidaklah mungkin begitu ya. Tetapi saya lebih senang jika kita sharing ilmu. Karena di kurikulum merdeka sendiri, tidak ada kompetensi dari seorang yang dimunculkan, tetapi lebih penekanan kepada kolaborasi. Bapak Ibu bersinar-bersinergi bersama-sama bukan menunjukkan keunggulan masing-masing individu. Itu yang ditekankan sebenarnya. Baik, yang saya hormati Bapak Pengawas. Salam kenal Bapak dari jauh ya, dari Kepri. Kemudian ada Bapak Korwas ya. Kemudian ada Ibu Indra Yasinta, Ibu Arikay. Nah yang mengundang saya ini adalah Ibu Indra Yasinta gitu. Kebetulan sebetulnya ini bentrok. Cuma karena sudah adik ya, adik ketemu di D-Club, jadi agak sungkan untuk menolak. Jadi tidak apa-apa, sekalian saya ingin temu ramah dengan Bapak Ibu Guru yang ada di daerah sana. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Saya akan share. Iya, adiknya lagi nangis tuh ya, sepertinya. Baik, apakah slide saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, yang hari ini mau saya sampaikan adalah tentang pembelajaran inovatif. Sebelumnya tadi kalau Bu Arika sudah memulai dengan pantun, saya pun nggak mau kalah dengan pantun gitu ya. Yoyo digerak, kena jidat, beruang kutub, main salju. Ayo bergerak guru hebat untuk Indonesia maju ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini bisa menjadi guru-guru hebat yang akan berkontribusi untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai materi, menurut Bapak Ibu nih, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran inovatif? Bapak Ibu boleh isi jambot saya ya. Kita mau mencoba real time. Sudah saya share di kolom chat. Boleh, silakan Bapak Ibu isikan apa yang Bapak Ibu tahu selama ini tentang pembelajaran inovatif itu apa sih? Yo, silakan saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Boleh, Bapak Ibu lakukan dengan sticky noise ya. Boleh. Nih, seperti ini. Ayo, siapa yang mau mulai? Silakan. Sudah mulai terlihat ya. Ada yang menyatakan pembelajaran inovatif itu pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian ada pembelajaran yang selalu berupaya menemukan hal-hal baru ya, inovasi ya. Kemudian, apa lagi? Ayo, Bapak Ibu yang lain. Pembelajaran inovatif. Ialah di mana anak-anak didi dapat menemukan ide-ide atau hal baru. Boleh. Silakan. Yang lain masih saya tunggu. Tiga menit ke depan. Pembelajaran yang baru baik dari pemecahan masalah, model, dan metode penyampaian materi lagi. Masih ada lagi yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Di sini, di data saya, 146. Yang aktif berkolaborasi ini masih 6 orang. Berapa persen itu? Nah, ini gurunya inovatif sekali ya. Sudah mulai mencoret-coretkan fas. Boleh ya. Lanjut. Ada yang kenalkan nama? Ibu Muzani Lubi. Salam kenal, Ibu. Ibu Kori Astuti. Pembelajaran inovatif adalah suatu pengembangan media pembelajaran yang menarik dan tepat guna. Oke, ikut answar lagi. Jangan, Ibu. Ada lagi, Bapak Ibu? 144 loh di Zoom. Yang berkolaborasi mencoba inovasi itu masih 246.8.10. Masih 1,4 persen dari jumlah peserta yang hadir. Yuk, sudah. Gak usah panjang-panjang dan gak usah perlu takut ya, Bu. Apa yang terpikir di benak, silahkan. Ketik saja. Pengembangan media yang menarik dan tepat guna. Oke. Pembelajaran yang menyenangkan siswa. Oke, lagi. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke. 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 Pembelajaran yang lebih mengedepankan keaktifan siswa. Oke, baik. Pembelajaran yang mengembangkan kompetensi diri siswa. Oke, ya. Baik. Terima kasih, Bapak Ibu, yang sudah respon terhadap pertanyaan yang saya ajukan. Mencoba kita berkolaborasi secara real time. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembelajaran inovatif? Inovatif, ya. Intinya adalah pembelajaran yang menyenangkan, kemudian berpihak kepada siswa, dan seterusnya. Oke, ya sudah ya, Bapak Ibu guru hebat. Sudah ya, mencoret-coretnya sudah dulu deh. Baik. Ternyata, Bu Yacinta ini teman-teman ini gemar ya, mengelukis di atas kanva, begitu ya. Ya, baik. Ya, Bu. Seluruh apa yang Ibu, Bapak Ibu sampaikan, itu tidak ada yang salah. Benar sekali adanya. Bahwa pembelajaran inovatif... Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, di mana proses pembelajaran dirancang dan disusun dan serta dikondisikan untuk siswa agar mau belajar. Intinya adalah kita mengupayakan, baik dari sisi media, kemudian model, dan apapun itu yang membuat siswa-siswi kita mau untuk belajar. Jenis-jenis pembelajaran inovatif. Jadi kalau dikatakan inovatif ya, inovatif, innovation, ada sesuatu ide baru. Ide baru itu bisa muncul dari mana saja. Yang pertama bisa dari sisi model. Kemudian yang keempat ada dari mediannya. Dan yang terakhir adalah gaji. Yang pertama terlebih dahulu mau kita bahas, dari sisi menggunakan model yang inovatif. Kalau disesuaikan dengan kurikulum merdeka saat ini, model pembelajaran yang lagi booming, dan ini juga digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi PPG, Daljak maupun Prajak, yaitu model pembelajaran problem based learning. Problem based learning, di mana model pembelajaran yang dilandaskan pada suatu masalah. Jadi bagaimana seorang guru ketika menggunakan model PBL, yaitu pembelajaran diawali dengan memberikan stimulus berupa masalah, kemudian anak-anak atau siswa kita dituntut untuk menyelesaikan dan menjawab masalah tersebut. Dan kemudian model pembelajaran inovatif yang lainnya yaitu PJBL, Project Based Learning. Ini hampir 90% ada karya atau proyek. Kemudian ada discovery learning, ada CTL ya, Contextual Teaching Learning, dan ada kooperatif. Rasanya model-model pembelajaran ini tidak asing di Bapak Ibu, dan hari ini, pada kesempatan malam hari ini, saya akan mencoba membahas dua model pembelajaran, PBL dan PJBL. Nah kemudian di sisi model pembelajaran, ada juga cara guru untuk menjadikan pembelajaran tersebut menjadi inovatif. Apa itu? Yang pertama adalah tadi model pembelajaran, yang kedua dengan menggunakan media menarik yang interaktif. Nah media yang menarik ini bisa dikategorikan, yang pertama menggunakan media konkret. Ada bendanya, bisa dipegang. Dan yang satu lagi, yang sekarang lagi marak-maraknya ya, media berbasis IT. Media berbasis IT ini merupakan media yang saat ini paling banyak digunakan, Bapak Ibu Guru, di seluruh penjuru Nusantara, apalagi ketika masa PJJ, pembelajaran jarak jauh, media berbasis IT ini sangat membantu guru untuk melakukan pembelajaran inovatif. Dan yang ketiga adalah, bagaimana seorang guru bisa melaksanakan pembelajaran inovatif, yaitu dengan menggunakan metode yang sesuai. Ada metode diskusi, metode tanya-jawab, brainstorming, cerama, dan lain-lain. Nah, jadi ini hanya sedikit saja, hanya gambaran, apa sih yang bisa membuat pembelajaran yang dihadirkan oleh seorang guru itu menjadi inovatif di dalam kelas. Dengan mengkombinasikan model, media, dan metode ini. Nah, sebelum ke sana, Bapak Ibu Guru yang ada di room ini, sama tidak model dengan metode? Kalau memang berbeda, apa nih perbedaannya? Boleh dong komen di kolom chat, silakan. Sampai jumpa. model bentuk, kan? Model bentuk pembelajarannya. Model, contohnya, metode itu caranya. Oke, yang lain. Terkadang kita, apa namanya? Beda, Bu, beda, tapi tidak tahu bedanya di mana. Begitu, bukan? Metode cara, metode diskusi, tanya-jawab. Itu contoh ya. Model itu PBL, PJBL, McMage. Sudah? Kita dudukkan dulu. Pemahaman Bapak Ibu Guru hebat yang ada di room ini, antara model dengan metode, kalau... Iya, ada alapraga. Ada alapraga. Terima kasih atas responnya. Sudah banyak ya. Model strukturnya, Bu. Metode caranya. Model alat peraganya, Bu. Cara menyampaikannya. Oke, baik. Dalam kesempatan malam hari ini, kita samakan persepsi ya, Bapak Ibu Guru hebat, biar tidak ada misunderstanding di antara kita guru-guru. Saya langsung saja membedakan antara model dengan metode. Nanti Bapak Ibu kita ambil kesimpulannya. Contoh, ketika saya masuk ke dalam kelas, mulai dari Assalamualaikum, anak-anak Ibu hebat. Hari ini, apa kabarnya? Seperti itu. Sampai saya mengakhiri pembelajaran. Assalamualaikum, anak-anak. Selamat siang. Kita sampai ketemu lagi minggu depan pada pembelajaran yang selanjutnya. Itu saya menerapkan model. Artinya apa? Model itu induknya. Skenario dari awal Bapak Ibu mengucapkan salam sampai akhir. Itu model. Dan model pembelajaran itu ada sintaknya. Ada tahapannya. Ada langkah-langkahnya. Apabila salah satu sintak atau langkah-langkah dalam model pembelajaran itu tidak dilaksanakan, maka pembelajaran Bapak Ibu tidak akan bisa tercapai targetnya. Seperti itu. Itu model. Sekali lagi saya ulang. Model itu rumahnya, induknya. Skenario awal sampai akhir. Itulah model pembelajaran. Nah, kemudian metode itu apa? Metode itu adalah cara. Cara seorang guru yang dilakukan di dalam kelas untuk menyampaikan pembelajaran. Pertanyaannya selanjutnya. Dalam satu hari atau satu kegiatan pembelajaran, bisakah seorang guru menggunakan lebih dari satu model? Bapak Ibu. Yo, boleh di komen? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, nanti Ibu. Bisa, Bu. Oke. Nanti akan ketemu sendiri, Bapak Ibu akan menemukan problem solving dari apa yang saya tanyakan. Ini saya lagi menerapkan model pembelajaran PBL bagi Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kita lanjut. Sedangkan metode tadi kan cara. Cara yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi ketika di dalam kelas. Jadi, dalam satu kegiatan pembelajaran dalam satu hari seorang guru itu menggunakan satu model tetapi isinya bisa beberapa metode. Contoh, Bu Yasinta melakukan pembelajaran tentang ekosistem di kelas 5 SD. Beliau mempergunakan model PBL, problem based learning. Yang pertama, anaknya dikasih tontonan dulu tentang apa ini, nak? Jaring-jaring makanan. Kemudian ada pengorganisasian dalam kelompok dan menganalisis masalah. Tetapi di dalam model PBL tadi, Bu Yasinta menggunakan metode diskusi, ada ceramah juga, ada tanya-jawab juga, ada brainstorming atau curah pendapat, ada metode jikso. Jadi, jikso itu bisa model dan metode. Jadi, pertanyaan saya, saya ulang. Apakah mungkin seorang guru atau pengajar dalam satu kegiatan pembelajaran mempergunakan lebih dari satu model? Jawabannya mungkin tetapi Bapak-Ibu yang direpotkan sendiri dan itu jarang terjadi. Ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, jangan miskonsep lagi. Nah, itu. Jadi, dalam satu model bisa beberapa metode. Tetapi dalam satu KBM, kegiatan belajar mengajar, kalau lebih dari satu model bisa tetapi Bapak-Ibu yang kebingungan sendiri karena membutuhkan waktu yang ekstra banyak. Seperti itu, itu perbedaan antara model dan metode. Oke, next, saya lanjut. Saya beralih ke model PBL ya. Tadi saya katakan di awal bahwa model itu merupakan skenario dalam kegiatan pembelajaran memiliki sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Ini bisa di mana dilihat ketika Bapak-Ibu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di K13 atau membuat modul ajar dalam langkah-langkah pembelajaran ini bisa dimasukkan. Terutama kalau mahasiswa-mahasiswa PPG ini berorientasi pada dua model ini, PBL dan PJBL. Jadi apa yang pertama dilakukan dalam model PBL? Yang pertama mengorientasi peserta didik pada masalah. Langsung saja saya analogikan dan saya contohkan. Saya tadi contohkan, yang pertama Bu, Yasinta mau melaksanakan pembelajaran di kelas lima tentang ekosistem. Setelah menyapa kegiatan pendahuluan, mengucapkan salam, kemudian menanyakan kabar, mengkondisikan kelas, psikologi siswa, dan seterusnya. Beliau mengorientasi peserta didik pada masalah, caranya bagaimana Bu Yasinta tadi menayangkan video yang berhubungan dengan materi. Karena tadi materinya ekosistem, beliau langsung membuat satu video yang menantang. Misalnya contoh videonya apa, ada pemburuan harimau. Di situ cukup ditayangkan video harimau diburu punah, baru di bawahnya dikasih catatan. Apa yang akan terjadi jika harimau punah? Seperti itu. Nah, itu dalam tahapan orientasi peserta didik pada masalah. Setelah itu, kemudian Bu Yasinta melakukan sintak kedua. Apa sintaknya? Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi di sini Bu Yasinta memberikan arahan kepada siswanya bahwa hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang ekosistem. Nanti Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok, mengerjakan LKPD, dan seterusnya. Itu dikatakan dalam sintak kedua. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, setelah itu, tadi kan sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian Bu Yasinta membimbing penyelidikan secara kelompok maupun individu. Ketika siswa bekerja dalam kelompok, disitulah peran guru sebagai fasilitator untuk membantu membimbing individu dalam kelompok menyelesaikan masalah yang diberikan tadi di sintak pertama. Oke, kemudian setelah selesai pekerjaan kelompok, masuk sintak keempat. Ada nih hasil pekerjaan kelompoknya, disuruh salah seorang perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi. Itulah termasuk ke dalam sintak keempat. Dan terakhir, bersama-sama guru dan siswa menganalisis dan mengevaluasi, benar tidak hasil diskusi pemecahan masalah dalam menjawab masalah yang dilakukan di sintak pertama. Jadi, inilah yang dimaksud dengan model pembelajaran, Bapak Ibu. Apabila salah satu sintak ini hilang, maka kegiatan pembelajaran dari model PBL gagal. Itu sebabnya di awal saya katakan tadi, mungkin kaso orang guru dalam satu KBM menerapkan lebih dari dua model. Mungkin tetapi akan kewalahan dan itu tidak pernah dijumpai atau jarang terjadi. Bisa dipahami perbedaan antara model dengan metode. Yang kedua, ada PJBL, Project Based Learning. Nah, ini kenapa kok pembelajaran inovatif, Bu, modelnya yang di-explore itu hanya PBL dan PJBL. Bahkan kalau dilihat dalam PPG juga yang demikian. Karena setelah dianalisa, PBL dan PJBL ini memuat substansial-substansial dalam mewujudkan kurikulum merdeka dalam rangka upaya penerapan dan pengimplementasian kurikulum merdeka untuk menerapkan profil pelajar Pancasila. Jadi, itu dia alasannya. Kenapa disoroti PBL dan PJBL. Bukan berarti model yang lain tidak recommended begitu ya. Tetapi dalam hal ini memang PBL dan PJBL memiliki nilai lebih dibanding model yang lain. Seperti itu. Nah, untuk PJBL sendiri atau Project Based Learning, ada enam tahapan atau sintak. Yang pertama, itu pertanyaan mendasar. Jadi, sebelum melakukan model PJBL, Bapak Ibu gurunya melakukan pertanyaan. Pertanyaan mendasar apa yang harus diperoleh hari itu untuk menjawab masalah. Kemudian, mendesain perencanaan. Hari ini kita mau ngapain, mau membuat proyek apa. Kemudian, menyusun jadwal. Jadi, dalam PJBL ini minimal-minimalnya itu empat jam pembelajaran. Bu, seandainya nih saya mau membuat PJBL dalam dua jam pembelajaran, apakah boleh? Boleh, tetapi dengan catatan proyek yang dibuat tidak menuntut waktu yang banyak untuk penyelesaiannya. Jadi, PJBL ini bisa bersambung. Tidak selesai hari ini, besok bisa dilanjutkan. Yang ketiga, memonitor aktivitas dan perkembangan proyek. Jadi, ini di sini individu bekerja dalam kelompok, dan gurunya berfungsi untuk atau bertugas untuk memonitor. Mana, nak? Yang kemudian ditanya ya, kemudian dibantu untuk menyelesaikan. Dan yang terakhir, mengubah hasil, dan yang terakhir lagi, mengevaluasi pengalaman belajar. Nah, apa sih? Ketinggalan pembelajaran inovatif. Yang pertama, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Jadi, siswa-siswi kita, Bapak-Ibu, tidak lagi dituntut untuk menangkap bulat-bulat konsep yang kita berikan. Tetapi, dia menemukan konsep. Kalau di kurikulum-kurikulum sebelumnya, jujur saja, K13. Bukan berarti K13 tidak baik. Ada yang baik, dan harus ada yang dikembangkan. Dalam K13, saya analogikan, biar ini sedikit deskripsi buat Bapak-Ibu. Dalam kurikulum K13, satu bulan, kita wajib menyelesaikan satu tema. Betul? Bapak-Ibu? Benar ya? Satu tema pembelajaran ya? Iya, betul. Betul. Pertanyaan saya, dalam waktu satu bulan menyelesaikan tema, Bapak-Ibu mengejar habis buku satu tema, atau mengejar konsep pemahaman anak? Habis buku. Mengejar satu temanya, Bu. Rata-rata itu pasti mengejar buku. Alhamdulillah, Bapak-Ibu disini jujur semua ya. Ada Pak Korwas, berarti nanti dimarahi Pak Korwas ya. Ini guru-gurunya targetnya adalah mengejar buku. Sama, memang seperti itu realita yang terjadi di lapang. Suka, tidak suka, mau tidak mau, Bapak-Ibu disajikan delapan tema dalam satu tahun, harus dilahap habis. Akhirnya apa? Anak ketika tidak mampu, tidak bisa menguasai materi ketika dilanjutkan. Sedangkan dalam kurikulum merdeka, Dalam kurikulum merdeka, Bapak-Ibu dituntut untuk menentukan CP sendiri, capaian pembelajaran sendiri. Jadi, pemerintah Kemendikbud, berdasarkan capaian pembelajaran surat, BSKAP nomor 33, itu ada capaian pembelajaran, diberikan mulai dari tingkat paut sampai dengan SLB, SMK, itu saja yang dimiliki oleh guru. Kemudian guru-guru tersebut disuruh mengembangkan capaian pembelajaran menjadi TP, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirangkai menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran, dan setelah alur tujuan pembelajaran barulah dibuat modul ajar. Jadi, kalau saat ini dianalogikan, capaian pembelajaran di kurikulum merdeka, sama nilainya dengan KIKD di K13. Kira-kira seperti itu analoginya. ATP di kurikulum merdeka hampir sama dengan silabus di K13. Modul ajar di kurikulum merdeka sama dengan RPP di K13. Kira-kira seperti itu balancing-nya atau perbandingannya. Artinya apa? Bahwa dalam kurikulum merdeka, fleksibilitas gurunya untuk menentukan materi mana yang sesuai dengan kemampuan guru, kemampuan sekolah, kemampuan siswanya, Bapak-Ibu yang tahu. Jadi, disesuaikan dengan tema yang dipilih. Kalau sekarang tema dalam kumar itu untuk SD, itu sudah ada tujuh. Bangunlah jiwa raganya, kearifan budaya lokal, kewirausahaan, nasionalisme, dan seterusnya. Itu disuruh memilih sekolah. Disesuaikan dengan lingkungan. Lingkungan yang ada di sekelilingnya. Tidaklah mungkin sekolah Bapak-Ibu yang berada dalam lingkungan sekolah-kota. Itu mengambil kearifan budaya lokal. Sementara di kota itu sudah bercampur baur. Suku budaya sudah bingung kita mau menentukan mana suku asli. Tetapi bisa jadi di kota tidak menutup kemungkinan diambil tema kewirausahaan atau gaya hidup berkelanjutan. Jadi, dalam kurikulum merdeka, kita lebih fleksibel. Nah, itulah salah satu kelebihan dari pembelajaran inovatif. Melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan dan berfikiran. Harus panas, baru setrikanya pelan-pelan. Kemudian, kelebihan pembelajaran inovatif, siswa mampu, karena dia sudah mampu berfikir, maka dia mampu memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, Bapak-Ibu. Nah, setelah itu, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan berdasarkan masalah, dia menemukan konsep sendiri. Dia melakukan penyelidikan sendiri. Kemudian, dia juga mampu menilai hasil pengamatannya dan dibantu dengan penguatan guru tentunya. Kemudian, yang paling-paling penting adalah merangsang perkembangan kemajuan berfikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Yang terakhir adalah bahwa pembelajaran inovatif ini mampu membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan khususnya dunia kerja nyata. Jadi, kalau di sharing, kebetulan saya pernah di tahun 2021 itu ada audiensi dengan guru-guru se-Asia Tenggara, guru-guru sains se-Asia Tenggara, rata-rata apa yang dirasakan teman-teman di Vietnam, Thailand, Timur Leste itu hampir sama. Siswanya itu memahami konsep, tetapi tidak mampu mengaplikasikan konsep. Inilah yang mau dirubah di kurikulum merdeka. Itu sebabnya Bapak-Ibu, dalam kurikulum merdeka 20% berbasis proyek. Harus ada bentuk implementasinya, bahwa pembelajarannya bukan hanya teoritis, tetapi ada aksi nyatanya, dan dapat terlihat jelas. Nah, seperti itu. Itu kelebihan. Nah, setiap gagasan atau unsur pasti ada plus minus. Jadi, pembelajaran inovatif juga ada kekurangannya. Apa itu? Yang pertama, ada beberapa pokok bahasan yang sulit untuk menerapkan model pembelajaran ini. Misalnya, terbatasnya alat-alat laboratorium. Nah, ini akan menyulitkan ketika PJBL, misal contoh. Kemudian, siswa untuk melihat dan mengamati, dapat menyimpulkan konsep. Jadi, perlu pembimbingan yang khusus untuk siswa menyimpulkan konsep yang dia temukan. Jangan sampai kesimpulannya salah konsep. Disitulah peran Bapak-Ibu guru sebagai fasilitator untuk penguatan konsep yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran yang lain. Dalam model pembelajaran yang inovatif, guru benar-benar harus prepare, mempersiapkan benar-benar apa yang mau nanti dibuat. Seperti itu kira-kira. Oke? Nah, kira-kira seperti itu Bapak-Ibu. Karena saya hanya dikasih waktu 30 menit ya, Bu Yasinta ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Dan akhir kata, saya tutup dengan pantun. Uniknya bebek itu berjajar, akan ditangkap oleh Ardan. Guru harus pandai mengajar supaya jadi suri tauladhan. Terima kasih, Ibu Moderator. Saya kembali. Baik, terima kasih, Ibu Nana. Sudah banyak sekali ya wajangan-wajangan yang diberikan mengenai pembelajaran inovatif. Nanti kalau misalnya Ibu-Ibu ada pertanyaan, siapkan saja pertanyaannya. Nanti ada di sesi tanya-jawab. Di situ akan kita kupas, tuntas ya. Nah, tadi yang kita ambil di situ, pembelajaran inovatif itu ternyata sangat dibutuhkan di pembelajaran untuk di dalam kelas. Tadi ada perbedaan model pembelajaran dengan metode. Yang kalau saya rangkumkan dari metode pembelajaran dengan model pembelajaran itu, kalau model pembelajaran merupakan bagian dari model pembelajaran. Atau saya ulang. Model pembelajaran merupakan bagian dari model pembelajaran, sedangkan model pembelajaran dapat diartikan sebagai bentuk dari pembelajaran yang bergambar dari awal sampai akhir dari pembelajaran. Nah, terima kasih kepada Ibu Nana. Yang kemudian kita akan lanjut, tidak perlu panjang lebar, yang ke narasumber yang kedua, mungkin sudah hadir itu Bapak, yang kedua ini seorang Bapak, yaitu Bapak Topik MPD. Beliau juga adalah sebagai Kepala Sekolah SDN 22 Pangkatan. Beliau juga fasilitator, CGP Angkatan 7 ya, dan kemarin beliau juga aneh untuk belajar Angkatan 3. Sudah hadir kan? Pak Topik? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, sudah lihat, sudah ternampak wajahnya ya Pak. Baik Bapak Topik, ini lagi, tidak asing lagi ya kami, ini kita dari Labuhan Batu, Pak Topik ini adalah termasuk orang yang berfretasi ya. Nah, kita akan lanjut aja. Untuk materi yang kedua dari Pak Topik, kepada Pak Topik kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu-Ibu hebat sekalian, terkhusus kepada Panitia. Ada juga tadi hadir, saya lihat dari awal, Pak Korwil, Kecamatan Bila Barat, senior kita, yang kita banggakan. Iya, benar. Mungkin juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada yang hadir di sini, Bila Barat maupun kecamatan lain. Atau mungkin rekan-rekan guru dari wilayah lain. Yang saya hormati juga, Ibu Narasumber, kita malam hari ini, Ibu Hari Purwani, yang tadi sudah luar biasa menjelaskan, tentang apa itu pembelajaran inovatif. Saya tidak akan mengulangi apa yang dijelaskan oleh Ibu Hari Purwani, apalagi sesi saya ini, sesinya agak rawan-rawan ngantuk. Jadi saya nanti lebih kepada praktik, praktik, langsung bermain, bermain. Kita perlihatkan bahwasannya pembelajaran itu seperti yang disampaikan oleh KHD ya. Itu harus benar-benar menuntun pada-pada anak, dan juga harus menyenangkan. Oke, baiklah. Saya tidak panjang lebar mengkodimahnya. Yang jelasnya, kita di sini, tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan, menambah inspirasi-inspirasi. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk kita bersama. Oke, sebentar. Saya coba share sekitin dulu ya. Oke, sudah terlihat Ibu Bapak? Apa yang saya share? Sudah-sudah. Sudah-sudah. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, Bapak Ibu. Bentar ya. Kalau saya seperti ini, lebih bagus tampilannya ya. Saya fullscreen-kan saja ya. Nah, tapi nanti saya akan balik-balik karena ada yang harus saya bagikan di bagian yang lain. Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan pada malam hari ini yaitu tentang Fun Math. Belajar Matematika Menyenangkan. Kenapa saya pilih ini? Karena nanti Bapak Ibu akan tahu sendiri alasan. Iya. Nanti saya tidak jelaskan di awal ya. Karena Fun Math ini juga bagian dari inovasi pembelajaran. Semoga apa yang dijelaskan oleh Bu Narasumber selama tadi itu akan sejalan dengan yang saya sampaikan. Nah, ini profil singkat saya. Mudah-mudahan semakin banyak yang mengenal saya. Nama saya Taufik bagi yang belum kenal khususnya Kepala SDN 22 Pangkatan. Masih baru 4 bulan. Kemudian saya juga fasilitator Epintar Tanoto Foundation. Kemudian guru penggira angkatan 7 saat ini. Sahabat rumah belajar 2021 dan Google Educator level 1. Apa itu Fun Math? Matematika menyenangkan itu merupakan pembelajaran matematika berbasis permainan dan pembelajaran konteks warna. Sebelum saya lanjutkan, saya mau buat survei sedikit ya. Survei sederhana saja sebentar ya. Saya ambil dulu linknya. Oke, kita kudahkan menti sebentar ya. Bapak Ibu, di sini hujannya agak awet. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada kendala-kendala di jaringan saya, mohon dimaklumi ya. Baik Pak. Iya Pak. Oke, sebelum kita bermain, saya pengen Ibu-ibu dan Bapak-Bapak yang ada di sini itu mengisi dulu angkat sederhana ini ya. Saya kirimkan linknya itu di kolom chat sudah saya kirim, silakan diakses. Nah, pertanyaan pertamanya menurut Ibu Bapak mata pelajaran apa sih yang paling disukai siswa? Silahkan dibantu jawab. Olahraga. Olahraga. Ada yang bilang IPA, ada juga yang matematika. Kita lihat mana yang paling banyak. Olahraga. Oke. Ada beberapa juga yang menulis matematika. Masa Indonesia. SBDP. Olahraga. Masih olahraga yang paling utama ini. Emang. Setelahnya ada SBDP. Olahraga sama PJOK kita anggap sama ya. Oke. Berdasarkan apa yang Ibu Bapak tulis, ini masih 44 yang menulis. Belum seluruhnya. Silakan, yang lain, yang mau berpartisipasi, kita berkolaborasi ya. Karena pembelajaran yang baik itu seperti yang disampaikan juga oleh Ibu Harifurwanti tadi ya. Kita tidak bersaing, tetapi kita usahakan kita ini belajar ini berkolaborasi biar lebih bermanfaat. Oke, jadi kalau terlihat dari tayangan ini kan yang paling tebal itu adalah olahraga. Artinya itulah yang paling banyak Ibu Bapak tulis. Kalau digabungkan ini ada dua tulisan olahraga, tapi yang satu pakai spasi, yang satu tidak. Kalau digabungkan mungkin akan lebih tebal lagi tulisan olahraga yang tidak pakai spasi ini. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua Ibu Bapak. Kalau misalnya lebih cek gini. Nah, pertanyaan kedua itu menurut Ibu Bapak mata pelajaran apa pula yang paling tidak disukai oleh siswa? Matematika. Ya, dituliskan Pak. Matematika. Silahkan dituliskan. Ya, silahkan dituliskan Ibu. Di di apanya mentimeternya. Belum berubah Pak. Oh, belum berubah. Oke, kita refresh sebentar ya. ngobrol. Sini. Ya. Matematika. Sini. Ya. Ini tulisan matematikanya paling tebal. Ada juga yang salah ketik ini kayaknya. Matematika. Ya, tak apa-apa. Ada juga yang menyingkatnya. mana mengetiknya? Mana mengetiknya? Mana mengetiknya? Mana mengetiknya? Tanya. Ya, benar. Bu Novi. Pak Muhyiddin. Ya, begitu di klik. Begitu di klik. Bu. Ini disebutkan kita, Woy. Novi. Speakernya Bu Novi, tolong. Bu, bukan saya. Bukan saya. Eh, tentu ya. Tengar suaranya, Bu. Pak Topik, suaranya gak kedengaran, Pak Topik. Oke. Terima kasih. Sekali ini sangat tebal tulisan matematikanya. Artinya di antara Ibu Bapak yang sudah menuliskan jawaban, itu ada 34 orang. Itu mayoritas menuliskan matematika. Jadi, mata pelajaran yang paling tidak disukai siswa, bagaimana kesimpulan dari kita bersama, itu adalah matematika. Oleh karena itu, saya coba angkat bagaimana matematika ini nanti menjadi pelajaran yang mengasihkan, pelajaran yang disenangi oleh para siswa kita. Oke. Nah, ini kita tinggalkan dulu Ibu Bapak. Kita kembali ke slide tadi. Mohon yang ini menggunakan. Layar itu tidak biar layarnya bersih. Itu tidak menggunakan oret-oretan. Karena kalau oret-oretan yang diteruskan, nanti malah mengganggu tampilan dari slide kita. Tapi gak apa-apa. Itu bentuk kreativitas juga Ibu Bapak. Tapi mudah-mudahan kreativitasnya ditempatkan pada tempatnya. Oke. Oke. Ini Ibu Bapak. Kenapa harus belajar matematika? Nah, tadi sudah dijelaskan, Bapak Ibu sendiri membuat kesimpulannya, dasarkan survei tadi. Buatannya matematika ini pelajaran yang kurang diminati, kurang digemari oleh peserta didik kita. Padahal, belajar matematika ini sangat penting. Menurut Depdiknas 2006, mata belajar matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik, mulai dari sekolah dasar, untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Jadi, matematika ini sangat mempengaruhi, nalar, dan kemampuan berpikir peserta didik kita. Kalau matematika ini diajarkan, dibelajarkan dengan baik dan tepat, maka akan sangat membantu perkembangan cara berpikir dan perkembangan otak peserta didik kita. Karena matematika ini sangat mempengaruhi cara berpikir logis, analitis, sistematis, dan kritis, serta kreatifitas. Berdasarkan yang dituliskan oleh Depdiknas tahun 2016. Tahun 2006 maksud saya. Oke, sedikit ini saya tidak akan banyak-banyak pengantar, Ibu Bapak, tapi ini penting. Penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kenapa? Karena menurut Andri dan kawan-kawan, dalam modul pendidikan guru penggerak, itu murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Nah, sering sekali terjadi, jadi pembelajaran matematika, para peserta didik kita masih banyak yang merasa tertekan dengan proses dan metode atau model pembelajaran yang digunakan oleh gurunya. Sehingga tujuan dari pembelajaran yang diharapkan, alih-alih tercapai adalah sebaliknya. Nah, menurut Bapak Pendidikan kita, Kiaja Dewantara, pendidikan itu kan mestinya memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang diperkenalkan agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, kita garis bawahi, kita tebalkan keselamatan dan kebahagiaan, Bapak Ibu. Jadi, dalam pembelajaran matematika pun, kita berharap setelah didik itu akan merasakan bahagia dan memperoleh pembelajaran yang bermanfaat bagi mereka ketika mereka menjadi manusia dewasa dan mereka hidup di masyarakat. Nah, oke Bapak Ibu, saya akan coba aja Bapak Ibu bermain di hilangat. Ada yang tahu permainan ini? Eh, tidak Pak. Halo? Bapak Ibu, masih adakah di sini? Ada Pak. Masih ada Pak. Oke, ya masih ada. Ada yang tahu permainan ini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu, Pak. Ini adalah formasi bilangan. Untuk mengenalkan bilangan-bilangan kepeserta didik, kita bisa gunakan permainan ini. Khususnya di kelas awal ya. Kelas 1 atau kelas 2. Jadi, permainan ini bisa membantu peserta didik mengenal bilangan-bilangan sambil bermain dan mengasihkan begitu. Mereka akan terpana dengan kemampuan Bapak Ibu jika memainkan permainan ini di depan mereka. Kita contohkan. Siapa yang mau bermain dengan saya? Halo? Atau Ibu Harika saja? Ibu Harika gimana? Bersedia bermain dengan saya? Boleh, Pak. Bersedia. Boleh. Oke. Jadi, aturan bermainnya begini, Ibu Harika. Ibu Harika boleh pilih bilangan di tabel mana saja. Ini ada 5 tabel. Saya menyebutnya tabel ya. Saya nomori. Yang diingkari itu nomor tabelnya. Nomor 1, nomor 2, tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, dan tabel 5. Ada 5 tabel. Nah, di setiap tabel itu ada 16 bilangan. Nah, Ibu Harika bebas pilih salah satu bilangan di tabel mana saja. Tetapi harus ada di salah satu tabelnya ya. Atau di beberapa tabel. Jadi, nanti saya akan menebak berapa bilangan yang Ibu simpan. Harus disimpan ya, Bu. Enggak usah disebutkan ke saya karena mau ditebak. Oke, Ibu Harika? Iya. Silahkan dipilih salah satu bilangan. Tapi saya nanti mohon bantuan sedikit. Karena tanpa bantuan itu tidak mungkin akan tertebak begitu. Oke. Oke. Sudah disimpan satu bilangan? Sudah, Pak. Oke. Saya cuma mau tanya di setiap tabelnya ada atau tidak. Hanya itu pertanyaan saya. Oke. Di tabel 1 ada, Bu Harika? Di tabel 1 ada. Di tabel 2? Ada. Di tabel 3? Ada. Di tabel 4? Ada. Di tabel 5? Ada. 35. Jadi, 33. 31. Mohon maaf, 31. Iya, 31. Iya, 31. Mohon maaf, saya kurang konsen. Kita ulang lagi, Bu Harika. Iya. Iya. Kita ulang lagi. Karena tadi saya kurang konsen, jadi agak salah sebut. Oke, kita ulang sekali lagi. Silahkan. Oke. Oke. Oke, sudah? Sudah, Pak. Di tabel 1 ada? Ada. Di tabel 2? Tidak ada. Di tabel 3? Tidak ada. Di tabel 4? Tidak ada. Di tabel 5? Tidak ada. Satu? Iya, benar, Pak. Oh, bilangan 1. Kalau bilangan 1 jelas sekali ya. Tidak ada di tabel 1, Bu. Sudah bisa menebak-nebak ya, Pak Topik ya. Oke. Coba Bu Indra sekali lagi. Biar membuktikan kita tidak kompaan tadi ya. Saya tidak kompaan dengan Ibu. Tidak ada, Pak. Oke, silahkan Bu Yasinta. Pilih salah satu bilangan. Oke. Oke. Di tabel 1 ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Di tabel 2? Ada. Di tabel 3? Tidak ada. Di tabel 4? Ada. Di tabel 5? Tidak ada. Sepuluh. Keren, ah. Benar? Oke, benar, Pak Topik. Oh, benar. Ternyata saya bisa menebak isi hati Ibu-Ibu cantik. Lagi, Pak. Lagi? Lagi, Pak. Kalau seperti inilah Ibu-Ibu mengajarkan, mengenalkan bilangan kepada anak-anak, mungkin anak-anak akan lebih tertarik karena melihat mereka merasa gurunya kok hebat sekali bisa menebak, kan? Padahal itu hanya trik, kan? Tetapi mengenalkan mereka dengan sesuatu yang hebat di awal itu akan membuat daya tarik yang luar biasa kepada peserta. Nah, jadi kita menghadirkan pembelajaran itu tidak mesti monoton dengan mengenalkan langsung jadi angka 1, angka 2, atau bilangan 1, bilangan 2, begitu. Jadi bisa lewat permainan-permainan yang dirasakan siswa itu asik dan menarik dan membuat mereka terpana, begitu, dengan apa yang kita hadirkan. Oke, mengenai triknya nanti akan saya buka setelah selesai materi. Nanti diingatkan saja Ibu-Ibu bagaimana triknya. Nah, yang kedua, permainan perkalian untuk siswa kelas 3, kelas 4. Permainan perkalian. Saya akan ajak salah seorang di antara Ibu-Ibu juga bermain. Kenapa saya tidak buka untuk semua? Karena nanti ada yang berpartisipasi tanpa diminta. Nanti akan mengganggu permainannya. Jadi hanya salah seorang saja. Bagaimana cara memainkannya, nanti akan saya jelaskan. Gimana Ibu-Ibu Bapak? Ada yang mau bermain dengan saya? Tapi yang punya nomor WA-nya saya sama saya ya. Biar saya kirimkan dirinya. Oke, gimana? Bapak-bapak dulu. Tadi kalau tadi Ibu-Ibu, sekarang Bapak-Bapak. Saya pun boleh, Pak. Oke. Pak Heidir, Pak Heidir, Pak. Sebentar ya, saya stop share dulu. Pak Heidir, oke. Saya akan kirim link-nya ke Pak Heidir ya. Oke. Sebentar ya, Pak Heidir. Oke, sebentar. Biar kita bersihkan dulu layarnya tadi. Kita akan bermain menggunakan jambot. Seperti tadi ada Bu Narasumber yang pertama tadi menggunakan jambot. Saya juga akan menggunakan jambot untuk permainan perkalian ini. Di sini ada dua buah seperti kancing berwarna merah dan berwarna kuning. Kita akan menggunakan kedua kancing ini. Tapi kita pilih salah satu. Jadi permainan ini dimainkan oleh berpasangan. Dua orang ya. Dua orang berpasangan. Ini bisa disebar ke pasangan-pasangan peserta didik kita. Maksudnya secara berpasangan mereka memainkan perkalian ini. Untuk lebih memantapkan ingatan dan pemahaman mereka tentang proses perkalian. Jadi tidak mesti harus menghapalan ke depan kelas satu persatu yang sangat menegangkan bagi mereka. Bahkan ada anak yang menangis ketika disuruh ke depan. Diminta untuk menghapalkan kali-kali. Jadi tidak mesti begitu. Jadi kita bisa gunakan permainan ini untuk melancarkan perkalian mereka. Jadi ini bisa sangat bermanfaat untuk memantapkan dasar-dasar pengetahuan dalam perkalian. Oke, kita akan berikan sebentar ya. Kita akan bermain menggunakan jambot ini. Saya akan kirimkan dulu ke Pak Haidir. Mudah-mudahan nomor Pak Haidir masih ada sama saya. Karena sejak dia jadi kepala sekolah kayaknya dia sibuk kali. Apa Pak Haidir? Belum tadi, Pak. Oh belum, Pak. Sudah jadi capsic Pak Haidir? Sudah jadi capsic, oh belum ya? Mudah-mudahan masih ada ya. Pak Haidir. Siapa yang ada di sini? Ana Diriana. Oh, Ana Diriana. Oke, Ana Diriana. UPS. UPS. Mudah-mudahan masih ada nomornya. Karena semenjak saya jadi pengawas dia sudah mulai tidak pernah komunikasi lagi dengan saya. Bu Ana, sudah saya kirimkan Bu Ana. Bu Ana, silakan bermain dengan saya. Bu Ana, pilih pin yang mana Bu Ana? Bu Ana, pastikan dulu pilih pin yang mana Bu Ana. Ibu Novi. Bu Ana, jangan bagikan linknya ke orang lain. Karena nanti akan ikut bermain, nanti mengganggu permainannya. Cukup Bu Ana saja. Bu Ana, pilih pin yang mana? Silakan. Bu Ana-nya ke mana? Warna merah. Oke, warna merah. Jadi, Bu Ana gini. Kita akan tentukan siapa yang pertama kali menggerakkan kancingnya. Kita anggaplah kancing ya. Atau pinnya. Pinnya. Pin merah dan pin kuning. Nanti siapa yang pertama kali menggerakkan pinnya. Menggerakkannya di tabel bagian bawah. Yang ada bilangan 1 sampai bilangan 9. Nanti ketika Ibu Ana misalnya duluan bermain. Silakan Bu Ana pindahkan pin merahnya ke salah satu bilangan antara 1 sampai 9. Terserah mau bilangan berapa. Bisa digerakkan, Bu? Maksudnya gini kan? Ini misalnya gini. Pindahkan. Pindahkan ke angka berapa. Silakan. Bisa ya. Kenapa nggak bisa? Saya pakai handphone ini. Oh, itu masalahnya. Pakai handphone. Karena dia harus diinstall. Oke, kita ganti aja orangnya. Saya kirim ke Bu Yashinta saja. Sayang sekali Ibu Ana tidak bisa bermain dengan saya. Iya. Oke, Bu Yashinta sudah saya kirimkan. Silakan bergabung. Bu Ana, Ibu Yashinta pilih pin yang mana. Silakan. Boleh kuning, boleh merah. Iya, sebentar ya Pak. Iya. Proses. Maaf, agak-agak lama. Oke. Oh, kenal jadi pos juga ya. Biasanya suka yang kuning, Bu. Tahu aja, Bapak, ya. Oh, iya sih. Tanya ke mana orangnya. Pak, kalau Ibu-Ibu suka yang merah daripada yang biru sama yang kuning. Lagi proses, Pak. Tapi, oke. Saya pilih. Bolehlah kuning, karena anak saya suka kuning. Oke, silakan Bu. Dimulai. Diletakkan pin kuningnya di salah satu bilangan yang ada di tabel bagian bawah. Angka 1 sampai 9. Oke. Saya akan letakkan di angka 5. Ya, silakan. Ditarik. Oke. Kita akan mengalihkan bilangan yang ditutupi oleh kedua pin. Misalnya, Ibu meletakkan bilangan 5. Saya meletakkan pin merah di atas bilangan 6. Berarti hasil kalinya berapa? 35 kali. Nah, karena saya yang terakhir menggerakkan, maka hasilnya untuk saya. Dan saya akan menggunakan tanda ballpoint untuk mewarnai milik saya. Misalnya, saya menggunakan pin merah. Saya pakai warna merah untuk menyilang, menandai bilangannya. Kalau nanti, bilangan yang ditandai itu. Kita gunakan tanda silang, misalnya. Nah, jika bilangan yang ditandai itu berurutan. Misalnya, punya saya berurutan 20, 30, 4, 5. Boleh secara vertikal, boleh diagonal, boleh horizontal. Boleh diagonal, boleh horizontal. Jadi, misalnya 28, 30, 32. Berurutan misalnya tandanya, maka saya pemenangnya. Ini tinggal disepakati. Sampai 3 berurutan atau 4 berurutan. Semakin banyak, semakin sulit game-nya. Berakhir game-nya. Tapi kalau hanya 3, berakhir game-nya itu lebih cepat. Oke, kita sepakati. Sampai berapa, Bu? Sampai berapa game-nya? Tandanya berurutan itu sampai 2 atau 3? 3 atau 4? Oke, sampai 3. Oke, kita ulang permainannya. Oke. Silakan, kita ulang. Ini bukan berarti siapa yang main duluan kalah, tidak. Ini tergantung kemampuan menghitung dan strategi meletakkan tanda. Oke, silakan. Saya yang main duluan atau Ibu? Saya boleh, Pak. Oke, silakan Ibu. Oke, saya akan letakkan di... Angka 4. Angka 4. Oke. Saya letakkan di angka 7. Maka 28 milik saya. Saya gunakan ballpoint warna merah. 28 milik saya, ya. Oke, silakan Ibu lanjut. Pindahkan. Lalu hasilnya untuk Ibu. Tidak boleh. Betimpa boleh, Bu. Betimpa pun boleh. Merah kuningnya satu tempat boleh. Oh, gitu. Iya, peraturannya gitu. Oke, berarti 7 sama... Iya. 5 kali 7. 5 kali 7. Oke, silakan. Mana ya, ini ya? Iya, pakai ballpoint yang paling atas, Bu. Stabilo. Gunakan stabilo. Pilih warnanya sesuai dengan warna pin Ibu. Lari lah, Jalun. Oke, enggak apa-apa. Yang penting nampak tandanya. Oke, Bu, ya? Iya, enggak apa. Oke, sekarang saya pindahkan. 5 ke 6. Eh, apa? 7-nya ke 6. Berarti 30 jadi milik saya. Oh, iya. Ini yang menang, Pak Topik. Belum tentu, Pak Adi. Ini bisa ditutup, Pak Adi. Bisa main kunci dia. Bisa main palang. Oke, silakan. Yang jelasnya saya sudah 2. Ini tadi berapa, ini 6-nya. Tadi, Bapak, ini 6-nya. Iya. Sudah deh, sembarang dulu deh. Iya, nggak apa-apa. Ini kan hanya bermain sementara. Iya, benar. Oke, berarti 6 kali 8. 48. 48. 48. Ini mencoret-coret. Harap apa? Oke, saya buat. Harap dihentikan sejenak coret-coretnya. 48. Oke. 48. Saya akan bermain. 8 kali 4. Maka, permainan saya menangkan. Saya sudah berurut. Yeay, Pak Topik menang. Sudah berurut 3 angka. Namanya permainannya saya yang lebih memuasai. Makanya saya menang. Iya, iya, benar, benar. Oke. Jadi, seperti itu. Seperti itu, Ibu Bapak. Jadi, kalau seperti itu. Kita terapkan kepesertaan diri kita. Itu akan lebih mengasihkan. Dan saya yakin tidak akan ada tekanan di diri mereka. Apalagi kalau mereka sambil boleh mencontek-contek perkalian. Jadi, tidak masalah dalam belajar. Boleh saja melihat sumber belajarnya. Kan begitu, kan? Selain ini, saya mau ajak juga yang lain ikut bermain. Boleh? Kalau tadi kan mainnya berdua-berdua teruskan gitu kan. Nanti yang lain pada diri pula. Nonton saja kan gitu kan. Nah, sekarang saya ajak bermainnya rame-rame. Nah, saya coba sama-sama permainannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Saya kirimkan permainannya ini yang berbasis digital. Kalau tadi kan sebenarnya itu tidak berbasis digital. Tetapi, karena untuk menunjukkan. Nah, sebenarnya itu bukan secara digital. Nah, ini permainan digital. Menggunakan word-word. Silahkan dicoba, Ibu Bapak. Saya sudah kirimkan link-nya di kolom channel. Nah, ini yang umumnya ini guru-guru SD ya. Kalau pun ada guru SMP, ya enggak masalah juga ya. Jadi, saya lupa nanya. Oke, silahkan. Dicoba permainannya. Nanti saya minta tanggapannya. Oke, silahkan dicoba. Saya pikir itu permainannya. Silahkan diperkirakan seperti apa kira-kira permainannya. Oke, kira-kira seperti permainannya. Perkalian bilangan satuan. Ya, 6 x 9. Maka, carilah awan yang hasilnya 54. Jangan menabrak awan yang lain. Karena kalau menabrak awan yang lain, akan meledak nanti pesawatnya. Nah, seperti ini kira-kira permainannya. 9 x 8. 72. Oke. Kira-kira seperti itu, Ibu Bapak. Nah, ini kalau salah. Nah, ini tabraknya. Nanti tiga kali salah. Nanti bisa meledak pesawatnya. Ya, karena soalnya cuma tiga, maka berakhirnya sangat cepat. Memang sengaja. Supaya jangan terlalu lama. Karena saya hanya ingin menunjukkan. Seperti itulah kira-kira permainan yang bisa kita buat untuk peserta didik kita. Yang berbasis teknologi gitu. Kalau tadi kan yang tidak berbasis teknologi. Itu yang langsung gitu. Bisa ditempel di papan atau dibuat di kertas karton gitu ya. Atau yang perkalian tadi, permainan perkalian bisa di kertas OPS. Nah, ini yang berbasis digital. Jadi, sebagai guru medenial, kita harus bisa memadukan antara yang digital dengan yang tradisional. Bukan berarti yang tradisional itu tidak bagus lagi atau tidak inovatif lagi. Sebenarnya yang tradisional juga bisa dibuat sebagai permainan inovatif. Asalkan ide-idenya memang benar-benar ide yang baru ya. Oke. Waktu saya gimana? Masih ada Bu Arika? Satu lagi ya. Masih boleh satu lagi Ibu Bapak? Ya, bisa Pak. Boleh Pak. Sebenarnya, kalau dikasih waktu banyak-banyak sih yang boleh kita coba gitu ya. Tapi karena waktunya hanya 30 menit, saya khawatir nanti kalau saya tambah waktunya, nanti susah nanti Panitia menyiapkan amplopnya. Paksa ke rumah ini Pak Topik. Oke ya, kita coba satu lagi. Kita coba satu lagi. Sebentar, saya ambil dulu link-nya. Sebentar ya. Bersabar ya. Kami sabar menanti. Sebentar ya Ibu Bapak ya. Nah, saya akan ajak bermain sedikit saja. Menggunakan quizis. Saya sudah kirimkan link-nya. Coba dilihat di kolom chat. Oke, silahkan dicoba. Itu tipenya pelajaran dan itu dijadikan pekerjaan rumah. Jadi bisa dikerjakan kapan saja. Saya minta dicoba di sekarang ya. Jadi, Ibu-Ibu bisa ngasih pekerjaan rumahnya kalau siswanya, apalagi yang di sekolah dekat dengan kota ya. Itu bisa memberikan pekerjaan rumah berupa PR digital. Jadi, tugasnya nggak mesti tulis tangan yang membuat siswa kadang sampai pegal-pegal tangannya dua halaman nggak selesai tugas itu. Itu kan juga tidak menyenangkan bagi peserta didik. Apalagi kalau waktu bermain dia terganggu di rumah. Jadi, inti dari belajar itu kan tidak mesti membuat anak letih, tidak membuat anak agak tersiksa begitu ya. Belajar itu kan nggak juga mesti lama-lama. Pembelajaran yang bermakna itu kan yang benar-benar, walaupun dia dalam waktu yang singkat, dia bisa memahami dan memaknai apa yang dipelajarinya. kan berhenti dia harus selesainya lama. Dan banyak yang harus ditulis begitu ya. Kadang-kadang ada guru gitu, senang sekali memberikan tugas rumah banyak-banyak. Biar siswanya jangan main-main, biar jangan banyak main di rumah atau di lingkungannya gitu. Itu suatu pemikiran yang saya pikir keliru ya. Karena anak itu memang kodratnya adalah bermain dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi kalau kita habiskan waktu mereka di rumah saja untuk mengerjakan tugas tanpa ada waktu untuk bermain lagi atau bersosialisasi dengan orang-orang di lingkungannya, itu juga kurang tepat. Sudah dicoba semua, Ibu Bapak? Sudah, Pak. Saya sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, saya akan tunjukkan. Ini dia kira-kira tadi ya. Nah, kira-kira ini tadi ya. Nah, ada suara musiknya, bisa dibenarkan. Ini anak-anak itu santai. Kerjakan pekerjaan rumah itu seperti, ya, seperti ibarat main game, main TV gitu ya. Nah, ini yang ringan-ringan. Saya sengaja buat contohnya yang ringan-ringan. Berarti hanya bisa yang ringan-ringan, bisa juga yang berat. Dan kalau bisa, soal-soal numerasi juga bisa dimasukkan gitu. Oke. Dia langsung terkoreksi, dan kegunaan kuisis ini sangat banyak. Ibu Bapak nggak capek lagi menganalisis hasil evaluasinya gitu ya kan. Jadi terbantu sekali guru kalau memberikan. Ini yang drop-down ya, main geser ke atas. Mana jawaban benarnya. Oke, saya contohkan jawaban yang salah saja. Wah, ternyata nggak susah. Oh, salah. Jadi ketahuan salah. Nah, jadi gitu. Nah, ini pasangkan lah. Nah, ini kan anak-anak sudah lama sekali tidak dapat soal seperti ini. Kalaupun ada di buku, mereka tidak langsung bisa bermain gitu. Karena memasangkannya hanya main garis-garis saja gitu kan. Kurang tarik. Kalau di sini, mereka bisa lebih banyak bergerak gitu ya. Misalnya, ini. Nah, jadi Ibu Bapak bisa kasih mereka PR seperti ini. Jadi lebih seru gitu. Lebih asik. Tidak membosankan mereka dan juga tidak menghabiskan waktu bermain mereka gitu. Tidak terlalu banyak menyita waktu. Yang penting makna dari pembelajaran atau tugas yang diberikan itu mereka dapat. Saya pikir itu dari saya. Lebih 4 menit di jam saya. Tidak apa-apa ya, Bu. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu kebanyakan olahraga yang nggak disuka itu adalah matematika. Ternyata dengan trik-trik atau dengan hal-hal yang seperti yang dibuat Pak Topik tadi, dengan media-media yang menarik, mungkin peserta didik kita akan lebih suka. Dari awalnya tidak suka dengan matematika, akhirnya menjadi suka. Apalagi kalau di kurikulum Merdeka Belajar. Di situ kita harus berpihak kepada anak. Sesuai dengan kodrat jaman dan kodrat alamnya. Baik Bapak-Ibu, tadi sudah dua pemateri kita sudah memberikan. Nah sekarang ini adalah waktunya untuk tanya-jawab. Bapak-Ibu boleh bertanya, tapi saya batasi untuk sesi yang pertama ini. Hanya dua yang penanya saja. Kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand dulu ya. Siapa yang mau bertanya, silahkan. Mungkin tadi sudah ada disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dikumpas ya. Kami persilahkan Bapak-Ibu. Sambil menunggu ada yang menanya, boleh saya bacakan panjung saya? Oh boleh Pak, silahkan. Oh boleh ya. Tadi agak lupa karena terlalu semangat. Ih, cakep. Oke. Buah mangga, buah tomat. Cakep. Cakep. Oke, disimpan di Lumbung Padi. Cakep. Pantas saja gurunya hebat-hebat. Cakep. Ternyata dari komunitas Bilah Barat beraksi. Oke. Lalu bilang nggak. Rantau Utara. Oke. Oh tepuk tangan tuh Rantau Utara ya. Rantau Utara dapat. Oke. Jadi untuk pangkatannya. Ini Rantau Utara ini Pak. Pangkatannya gimana? Bu Ana, ada yang mau ditanyakan Bu Ana? Pas sekali lah. Pas di hati. Pas di hati. Oke, Bu Gunarsi ada? Lalu ibu-ibu yang lain? Mantap deh Bu. Mantap. Oke, Bapak Ibu ada? Atau Ibu Lili Kurniati? Karena ini pembelajaran yang sangat ini ya. Pembelajaran inovatif ini sangat sekali perlu di kelas kita. Apalagi untuk anak didik kita. Untuk memotivasi mereka agar terus giat untuk belajar. Belajar itu juga mesti hanya di dalam kelas. Beli di mana aja. Apa? 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 Ada yang saya lihat yang present ya? Apa? Ya, Pak Mahyudin. Pak Mahyudin. Silahkan, Pak. Ada yang mau ditanyakan dengan siapa? Ada sekitar kita. Silahkan Pak Mahyudin. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Sudah bagus acara kita. Ini cukup fleksibel. Bisa mendekatkan kita dari jauh ke yang dekat. Tempatnya pun beragam-ragam saya lihat ini. Ada di rumah. Ada di warung. Itu sasa saja lah. Tadi sudah kita dengar bersama. Secara konsep itu narasumber pertama. Secara game itu dari narasumber kedua. topik. Jadi sama-sama menarik. Ada konsep, ada realita di game. Matematika dengan game lebih menarik lah. Tidak bosan kita. Tadi Ibu narasumber pertama menyatakan bahwa kita menggunakan model. Dan model itu ada sintak. Yang saya tanya, sintak itu prosedural. Harus dilewati. Bisa nggak sintaknya itu dibalik gitu ya. Ini dulu, ini dulu gitu kan. Tapi tetap menganggap semua itu dilalui nantinya. Kedua, bahwa kalau kita dulu berpaku kepada SKKD. Kurikulum 2013 gitu ya. Harus tuntas. Jadi materi yang diajarkan itu, baik di Jakarta, Medan, Batam, dan Nabonbat itu sama. Harus dituntaskan. Mungkin yang beda nanti mengenai standar prosesnya tergantung di lapangan. Tolong dielaborasi kembali, Ibu, biar lebih tegas itu mengenai kurkulum Merdeka Belajar. Bahwa kita dekat kepada anak, baru materi itu berfokus juga kepada anak. Baru bagaimana ketuntasan materi untuk konten nasional. Sekitar sudah di situ. Terima kasih, Ibu. Mari kita elaborasi bersama. Oke, terima kasih Pak Mahyudin. Mungkin langsung aja dijawab oleh Ibu Nana. Ya baik, terima kasih Bapak Pengawas ya. Pak Mahyudin. Salam kenal, Pak. Mudah-mudahan ada waktu bisa ketemu langsung. Nah baik, langsung saja saya jawab. Pak, untuk model pembelajaran. Itu sintak, tahapan. Tahapan ini tidak bisa dibalik-balik, Pak. Secara analogis seperti ini. Dalam sintak PBL nih, pertama, itu sintak disusun berdasarkan ranah berfikirnya anak. Jadi terlebih dahulu di sintak pertama dikenalkan pada masalah, kemudian diorganisir dulu, baru nanti diakhiri ending dengan evaluasi. Kalau seandainya ini dibalik-balik, kita evaluasi dulu, baru diorganisirkan, tidak akan mungkin begitu. Namanya sintak dia memang itu baku ya Pak ya. Artinya memang harus terstruktur sintak satu selesai, dua, tiga, dan seterusnya. Tetapi pada penerapannya, pengembangannya tidak ada patokan waktu. Misalnya, problem based learning ada lima sintak nih. Misalnya di sintak satu ini harus dari 35 menit dipotong dengan 5 menit untuk pendahuluan, kemudian di kegiatan inti itu ada 30 menit, harus sintak satunya harus berapa menit itu tidak ada patokan. Itu fleksibilitas. Tetapi dari secara hirarki, dia memang harus step by step. Itu pertama. Kemudian yang kedua... Saya apa dulu sebentar, Pak, mengenai itu. Ya, silakan, Pak. Karena masih berhubungan. Kira-kira menarik lah mengenai model dan sintak. Saya pikir ini perlu dielumurasi bersama. Karena nampaknya ini suatu keniscayaan yang harus kita lakukan dengan IKM ini. Letak daripada model jelas tadi. Kurut-kurut kegiatan dari awal sampai akhir. Dan model itu sepertinya harus satu ya. Kalau dua nanti ribet dalam satu pembelajaran. Di mana letak apanya? Apropos. Pendekatan dan strategi belajar. Ada pendekatan belajar dan strategi belajar. Ya, mohon pencerahannya, Bu. Baik. Jadi Bapak-Ibu guru hebat di sini ya. Sedikit berbagi ilmu begitu. Ini memang terjadi miskonsepsi ketika saya menjadi pamung PPG. Ada beberapa, bukan beberapa, malah hampir 75 persen. Mahasiswa itu, Bapak-Ibu guru kita gitu ya. Miskonsepsi antara model, metode, strategi, pendekatan. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Kalau model, satu-satu ya saya urai. Model itu adalah skenario dari awal pembelajaran masuk sampai akhir. Apakah boleh seorang guru menerapkan lebih dari model? Jawabannya boleh, tetapi itu jarang terjadi karena kita pasti akan dibingungkan dan butuh prepare lebih banyak waktu. Itu model. Di dalam model kita terkait dengan metode. Seperti itu. Jadi metode boleh diterapkan beberapa. Boleh lebih satu, dua, tiga, dan seterusnya itu fleksibilitas dalam satu model pembelajaran. Nah, kemudian strategi pembelajaran itu apa? Pendekatan itu apa? Pendekatan itu adalah cara seorang guru bagaimana supaya tujuan pembelajaran itu lebih cepat nyampai ke anak, tetapi yang menjadi sentralnya adalah siswa. Contoh, pendekatan itu ada saintifik, 5C. Kemudian ada TPACK, teknologi pedagogik, no content knowledge. Kemudian ada pendekatan berbasis HOTS. Sebagai contoh, misalnya pendekatannya TPACK, teknologi pedagogik. Jadi di sini menggabungkan antara pengetahuan dengan keterampilan teknologi. Itu yang menjadi center pointnya adalah siswa. Artinya dalam kelas itu ketika gurunya mengambil pendekatan berbasis TPACK, berarti iklim atau nuansa pembelajaran itu sangkut pautnya adalah teknologi. Misalnya mengkolaborasi atau mengkombin kuisis, kahot, menti.com, dan seterusnya. Tetapi kalau strategi, ini adalah bagaimana secara personaliti, gaya dari seorang guru dalam proses percepatan penyampaian tujuan pembelajaran. Yang namanya strategi pembelajaran ini pasti berbeda-beda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena tergantung dari satu, gestur. Gestur daripada perawa pembawakan gurunya. Ini sangat berpengaruh sebagai contoh. Ketika mengajarkan matematika nih, FPB dan KPK. Diajarkan oleh tipe... Contoh saya analogikan strategi. Kenapa strategi ini sangat dipengaruhi oleh personaliti guru? Karena yang namanya strategi itu yang berperan penting atau poinnya itu ada di guru. Bagaimana cara guru mempermudah penyampaian tujuan pembelajaran melalui strategi yang diterapkan. Sebagai contoh, ketika seorang guru ingin menerapkan pembelajaran di dalam kelas, dia ingin mengajarkan FPB dan KPK. Versinya Bu Ia Yasinta dengan versinya Bu Eka itu akan berbeda. Itu sangat dipengaruhi dari habit atau gestur tubuhnya. Sebagai contoh, mungkin kalau guru yang nggak suka diem. Karena kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan kemampuan belajar dibagi menjadi tiga Pak ya. Ada audio, ada visual, ada kinesthetik. Ada kinesthetik. Ketika seorang guru yang memang pada dasarnya sudah kinesthetik, tidak bisa diem, maka itu secara tidak langsung akan terimbas dengan strategi yang dia gunakan. Dia akan males kalau cuma cerama. Pasti dia akan dengan game, akan dengan apa, seperti itu. Itu bedanya strategi dengan pendekatan. Nah kalau Bapak tanyakan, di mana letak esensial dari model strategi ketika dalam kumer. Di dalam kumer sekali lagi tidak ada patokan baku dalam menyusun modul ajar. Tidak ada rambu-rambu. Kalau di K13 kan harus ada 12 poin nih. Diawali dari kegiatan pendahuluan, kemudian ditutup dengan refleksi. Pengayaan dan remedial. Itu harus tersusun. Nggak boleh remedial di awal, kemudian identitas di akhir itu tidak boleh. Tetapi kalau di modul ajar, modul ajar pada kurikulum merdeka, ini bebas, fleksibel. Mau desainnya pakai Canva, mau pakai Word, mau pakai PowerPoint itu bebas. Dan si model pembelajaran strategi ini masuknya ke mana? Ke langkah-langkah pembelajaran. Seperti itu. Nah kemudian, dikaitkan dengan pencapaian pembelajaran, Bu, bagaimana kalau dulu kan K13 ada ya, rambu-rambu ini yang harus tuntas ini. Karena kita terpaut dengan asesmen nasional. Begitu Pak ya. Nertinya ketika anak tersebut tidak bisa mencapai itu, maka dia tidak lulus. Tetapi ini sudah episode ke-22 dari Kemendikbud, bahwa untuk menentukan kelulusan siswa tidak ditentukan dari nilai ujian nasional. Tetapi nilai AKM dari ANBK itu hanya pemetaan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan di daerah. Seperti itu Pak, mungkin. Jadi jangan khawatir ketika nilai AKM nanti dirapot untuk pendidikan nilainya rendah, terus anaknya tidak lulus, tidak. Tetapi ini adalah bentuk progres evaluasi daerah setempat, satuan pendidikan setempat, untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Seperti itu Pak Mahyudin, terima kasih. 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 Terima kasih atas jawaban atau pertanyaan dari Pak Mahyudin. Penanyaan kedua ini ada Ibu Kristina ya. Ibu Kristina Asu Aji. Pertanyaan Ibu, silakan kena sudara's hand ya. Ibu Kristina. Halo Ibu Kristina. Bidah ya? Hanya picit aja. Atau yang lainnya ada Pak Ibu? Ini ada reward dari saya, moderator. Ini ada buku ya. Enggak kelihatan ya namanya. Siapa nanti yang bertanya? Tadi sudah ada satu ya Pak Mahyudin. Untuk berikutnya ini ada dua penanya lagi nih. Saya akan beri... Saya nanti, Ibu. Keren ya Ibu Arika. Ada door price-nya ya Ibu Arika. Ayo ke Pak Ibu. Ada tiga bu. Silakan yang mau bertanya. Satu sudah. Mungkin ini nanti Pak Mahyudin. Ada dua penanya lagi. Ada yang mau? Kayaknya enggak. Enggak kurang jelas ya bukunya ya. Ayo. Silakan Bapak Ibu. Ada Pak Muzani, Ibu Arika. Oh iya. Pak Muzani silakan. Pak Muzani Lubis. Ada yang mau ditanyakan. Pak, buka dulu kameranya Pak. Biar kita bisa lihat. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Muzani Lubis, Bu. Saya kebetulan guru di Pedan. Dulu sama satu. Tahu ya. Ibu Indra. Terima kasih Pak Muzani sudah bergabung. Materi ini saya menarik, Bu. Walaupun tadi, saya sebetulnya basic-nya di SMA, Bu. Cuman tadi saya melihat memang lebih condong ke SSD tadi. SMA-SMP yang konteks yang dibahas. Tapi saya rasa prinsipnya tetap sama. Nah, pertanyaan saya, Bu. Halo, Bu. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana kita menurunkan semangat inovasi dalam belajar itu kepada guru-guru, Bu. Kebetulan kami, apa namanya, kami sekolah penggerak juga, tapi guru-guru tidak ada yang, belum ada yang lulus jadi guru penggerak, gitu. Jadi, agak kesulitan juga kami, nih. Jadi, pertanyaannya tadi, bagaimana memberikan, apa namanya, mempengaruhi guru-guru itu, Bu, supaya mulai terbiasa melakukan pembelajaran yang inovasi tadi, inovatif tadi. Di mana kan tantangannya kan di guru, gitu, Bu. Bagaimana kita, apa namanya, itu memberikan stimulus, lah, gitu. Itu aja mungkin pertanyaannya, Bu. Oke, terima kasih, Pak Muzani, ya. Pertanyaan tadi, bagaimana agar teman-teman sejauh kita guru itu semangat, ya? Atau berapa sih, gitu ya, Pak, ya? Oke, mungkin ini ada dari dua narasumber kita, siapa kira-kira? Pak Topik atau Pak Topik, ya? Bisa, ya? Pak Topik menjawabnya. Silahkan, Pak Topik. Ya, terima kasih, Bu Harika dan Bapak-Ibu yang lain, khusus kepada Pak Muzani Lube. Salam kenal, mudah-mudahan bisa bersilaturahim di lain waktu juga. Pak Muzani, pertanyaannya cukup, apa ya, kalau kita bilang ini kan pertanyaannya cukup luas, ya. Karena ini menyangkut banyak hal, terutama motivasi intrinsiknya, ya. Kalau ekstrinsiknya itu juga lebih susah lagi, kan, membangunnya. Tapi motivasi intrinsik itu kan sebenarnya bisa di, apa namanya, lakukan pendekatan kepada para guru kita. Kenapa? Kita harus memberikan, apa namanya, penjelasan yang logis bagi mereka. Kenapa mereka harus berinovasi, gitu? Yang pertama, itu kan memang sudah kewajiban, ya. Semua guru itu kan merupakan model bagi peserta didiknya. Jadi kalau gurunya tidak pantas jadi model, atau tidak bisa diteladani, bagaimana muridnya? Kan begitu. Nah, salah satu yang harus diteladani dari gurunya adalah semangat berinovasi. Kenapa? Siswa di masa sekarang ini kan jauh berbeda tuntutan zamannya dengan di masa mungkin saya dulu waktu sekolah dasar, atau SMP, atau SMA. Nah, dulu belum begitu familiar dengan teknologi, gitu. Palingpun kalau ada teknologi di masa itu, hanya chat menggunakan internet, gitu ya kan. Tapi di zaman sekarang kan tidak. Banyak orang sukses dari menjadi konten kreator. Itu kan bentuk inovasi, ya. Banyak sekali orang yang sudah sukses, bahkan dari usia remaja, itu gara-gara jadi konten kreator. Itu kan tidak akan tumbuh inovasi dalam diri peserta didik kalau gurunya sendiri tidak pernah melakukan inovasi di kelas. Tidak akan terdorong mereka. Mungkin kalau mereka melakukan itu, itu kena terdorong mungkin karena media sosial atau dari orang lain. Nah, itu yang mesti dipahamkan. Jadi, pemahamannya dulu, pemahaman yang logis kepada guru kita dulu. Apalagi kalau kita misalnya kepala sekolah atau pengawas sekolah, gitu. Jadi, yang pertama disentuh itu adalah hatinya, pasti. Biar motivasi intrinsik itu muncul dari diri mereka. Apa sih tandanya kita itu guru, kan? Itu pertanyaan yang pertama sekali harus ditanyakan kepada setiap guru. Apa tandanya kita guru? Kalau kita bisa mengajar di depan kelas, itu bukan berarti guru. Banyak orang, mungkin tukang sapu di sekolah atau di jalanan juga bisa berdiri di depan kelas. Mengajarkan penjumlahan atau membaca, menulis, begitu. Ya kan? Nah, apa tandanya kita sebagai guru? Kalau samanya kualitas kita dengan orang yang di jalanan, gitu. Tukang sapu di jalanan atau tukang nangkut sampah, gitu. Kalau kualitasnya sama, apa bedanya? Hanya bedanya kita punya SK, gitu, kan? Kalau hanya itu, artinya kita belum dikatakan guru. Kita dikatakan guru kalau benar-benar kita menjadi teladan, khususnya di bidang pendidikan, bagi peserta didik kita. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam hal inovasi, teladan dalam hal karakter, dan lain-lain. Yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi itu Pak Muzani, jadi pertama sekali kalau mengajak teman-teman guru itu memang harus disentuh dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang logis, gitu. Mengajak mereka. Kemudian tunjukkan bahwasannya inovasi, pembelajaran menyenangkan itu akan membantu diri kita sendiri, gitu. Kenapa selama ini guru keluar dari ruangan selalu merepet? Lalu. Karena, ya itu karena sebenarnya, karena kekurangan yang dilakukannya sendiri terhadap dirinya dan peserta didiknya. Dia mengeluh ketika keluar kelas, merepet ketika keluar kelas akibat strategi atau model yang digunakannya itu tidak sesuai dengan kondisi kelasnya, gitu. Ketika dia menyadari itu, itu sebenarnya dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Oh ya, supaya aku senang, isu aku juga senang, maka pembelajaran inovatif harus kuhadirkan di kelasku, gitu. Jadi begitu aku keluar kelas, yang ada adalah senyuman dan tawa canda, gitu. Tidak repetan atau keluhan, gitu. Iya kan? Jadi guru yang mengajar dengan pembelajaran yang inovatif, itu keluar ruangan akan sangat beda dengan guru yang tidak pernah sama sekali melakukan inovasi di kelas. Perhatikan aja, Pak. Itu akan beda. Jadi itu yang harus dijelaskan ke guru-guru itu. Bapak, Ibu, pengen keluar ruangan itu senang dan ceria atau berkerut keningnya? Itu aja. Kalau tersenyum ceria, maka lapang inovasi di kelasnya. Sehingga tiap hari pasti berkerut keningnya. Lebih baik kita capek di awal, maksudnya capek di awal itu kan mempersiapkan pembelajaran yang menarik. Sebenarnya di zaman sekarang nggak perlu capek lagi. Kita bisa pakai teknik ATM, gitu ya kan? Ambil, tiru, modifikasi. Atau misalnya copy-paste juga bisa. Kalau macam di kuisis, workwall, copy-paste bisa. Tidak ada yang marah, tidak ada yang komplain. Jadi bisa kita gunakan punya orang, tanpa orangnya marah, gitu kan? Tanpa orangnya keberatan. Jadi sebenarnya kalau kita, sebenarnya para guru itu saya yakin kena kurang paham saja maksudnya kenapa mereka harus berinovasi itu. Jadi sebenarnya penyadarannya sih yang lebih penting, khususnya kepada para pengawas. Sebenarnya berinovasi itu membantu diri kita sendiri. Bukan malah kebalikannya, cara berpikirnya bukan malah menyusahkan diri kita. Karena semakin kita mampu berinovasi, itu akan semakin memudahkan dan menyenangkan diri kita sendiri dalam pembelajaran di kelas. Motivasi ekstrinsinya apa? Motivasi ekstrinsinya ya, kasihlah penghargaan kalau misalnya ada di kepala sekolah, mana guru yang inovatif. Setidaknya bukan penghargaan dalam bentuk barang, setidaknya setiap hari itu, bukan setiap harilah, setidaknya sekali-sekali dikasihlah apresiasi dalam bentuk akumat positif kepada guru yang memang benar-benar melakukan dedikasi dalam tugas. Saya pikir itu, saya pikir, saya tadi sudah terlalu panjang lebar, mohon maaf Pak Nuzani, saya bukan berarti, bukan berarti saya ini lebih baik, bukan, tapi saya berbicara itu karena saya juga guru sebenarnya. Jadi, itu yang saya lakukan pada diri saya. Saya pikir itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Moderator, Bu Arika. Terima kasih Pak Tommy. Bagaimana Pak Udani? Saya kembalikan dengan Bu Indra ya. Ya Bu, sebenarnya masih banyak sebenarnya yang mau didiskusikan, tapi karena ada waktu nanti. Bu Arika, izin Bu Arika, sedikit menambahi ya Bu Arika. Oke, Bu Anebo-Ibo. Biar ada lecutan semangat gitu ya, terkait dengan guru penggerak saya sudah, sudah coba beberapa kali, tapi belum lulus gitu ya. Ini ada quote by saya gitu ya. Kita boleh baca dan renungkan bersama gitu. Nampak Bapak Ibu? Nampak ya? Iya, nampak Bu. Jika ketidakhadiranmu di dalam kelas disambut dengan tepuk tangan siswamu, itu pertanda engkau gagal menjadi guru. Tetapi jika kehadiranmu sangat ditunggu, itu tanda kamu guru bermutuh. Ya, jadi Pak Muzani, terkait dengan apa yang Bapak rasakan, bukan hanya di daerah Bapak. Yang namanya promotor, membuat suatu perubahan, itu pasti akan dibenci, Pak. Itulah guru penggerak. Makanya ketika launching guru penggerak ini, apa kata Nadiem Makarim, Mas Menteri? Carikan saya satu guru penggerak untuk menggantikan beberapa orang guru, maka saya akan pasang badan. Artinya apa? Ketika Bapak mau menjadi seorang guru penggerak, Bapak sudah merupakan orang yang siap mental, lahir batin, untuk dihina, dibully, dan seterusnya. Jadi Bapak jangan cuut nyali dulu sebelum action. Kemudian, apa yang harus Bapak lakukan, Muzani lakukan? Ini saya sedikit tips. Di dalam penilaian guru penggerak, ada kompetensi kegigihan atau ketangguhan yang kami nilai. Artinya, seberapa survive atau bertahannya seorang guru ketika dia mau berinovasi, mau berkontribusi di dunia pendidikan, tetapi menemui kendala, itu ada penilaian, Pak. Artinya apa? Kalau Bapak mengalami, katakan 20 kepala, di dalam satu instansi, ada 20 kepala yang mendukung Bapak, cuma satu orang, 19-nya tidak mendukung. Lakukan action, Pak. Action yang akan dilihat, orang tidak akan pernah melihat proses, tapi orang melihat hasil. Saya yakin dan percaya, karena saya juga guru, Pak. Lakukan dulu perubahan, maka orang akan meniru apa yang kita lakukan. Seperti itu. Orang bisa mencontoh ide Bapak, tapi orang tidak akan bisa mencontoh proses yang Bapak lakukan. Percaya itu dan tanamkan itu. Makanya nawaitunya dirubah. Ketika kita menjadi seorang guru, nawaitunya bukan hanya untuk mendapatkan gaji. Tidak. Rugi kita, Pak. Kalau cuma datang, capek, pulang. Karena terus terang di Kota Batam, Pak Mahyudin, kami guru itu finjer jam 4, Pak. Jam 4 guru di Kota Batam, Pak finjer. Masuk 7.30, bisa Bapak bayangkan, lebih dari struktural kami, Pak. Jam kerjanya. Tapi saya netralisirnya, kalau saya begini terus lelah ini, apa yang harus ada comeback besar untuk saya supaya saya awet muda, begitu loh. Ya tadi, nawaitunya adalah selain saya dapat income, saya ikhlas, Pak. Artinya, saya bekerja, memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk orang-orang, untuk siswa saya, untuk wali murid. Maka itu nanti datangnya akan baik kembali ke saya, walaupun bukan dari orang yang sama, dari yang lain. Tapi kalau kita mau melakukan perubahan, terus tidak ada yang support, tiba-tiba kita down, ya tidak akan jadi, Pak. Itu tidak dikatakan guru penggerak. Makanya saya juga, mudah-mudahan saya doakan secara pribadi, Pak masih ada angkatan 9-10, mudah-mudahan rekrutmennya masuk, lulus ya Pak Muzani. Mudah-mudahan ketemu sama saya. Jadi harus survive, jangan langsung kendor, baru cuma, Pak Muzani, ya lah, anget-anget, tai ayam, kalau di Medan, langsung down, Pak Mahyudin, maju tunjukkan bahwa Bapak itu unik, beda dari yang lain. Biasanya kalau yang unik itu langsung disoroti, seperti itu. Jadi, saran dari saya yang pertama, action, lakukan perubahan, mau kanan-kiri, mata tidak sesuai segala macam, sudah, nanti dari aksi yang Bapak lakukan, dari 19 orang, akan ada satu, akan ada satu yang tertarik dengan ide yang Bapak lakukan. Bapak belajar di PMM, topik pemimpin merdeka. Orang-orang inovator yang visioner, inilah yang Bapak pengaruhi dari satu. Nanti dari satu ini, akan ngambil kawannya lagi. Lama-kelamaan nanti separuh, dan semuanya akan mendukung program Bapak. Seperti itu. Jangan langsung ciut nyali, aduh capek saya, lelah hayati, aduh pulang, belum sampai rumah, direpeti si istri gitu ya. Belum di sekolah, direpeti kepala sekolah, wah nggak jadi-jadi, ambiar Pak programnya. Oke Mbak Muzani ya, tetap semangat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam Guru Penggerak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Nana. Ya, semangatnya ya. Itu berarti diawali dengan diri kita dulu sendiri, Pak Muzani ya. Kita dulu yang bergerak, baru menggerakkan, baru tergerak semuanya. Oke. Sepertinya waktu ya, menunjukkan pukul sudah ini, 21 ya. Kayaknya pertanyaannya hanya kedua aja nih. Oke, bagi yang untuk berikutnya, Bapak Ibu, link absen sudah ada di chat, boleh absennya ya, berlanjut ya. Nah, izin Bu Arika, sepertinya Pak Mahyudin tadi ada yang mau disampaikan juga. Oh ya? Oh ya? Ada Pak. Oke Pak, boleh ya silahkan Pak. Ya, terima kasih. Ini kawan-kawan nampaknya gak banyak nanya ya. Kalau gak banyak nanya itu ada dua. Pertama, sudah tahu betul semua. Saya yakin ini yang pertama. Atau gak tahu apa-apa. Kan gitu kan. Saya pikir gak tahu apa-apa, karena gak ada ya. Saya punya pengalaman melihat dua orang, orang guru. Yang masa kerjanya sama, golongan sama, gaji sama. Cuma penampilannya jauh bebek. Yang satu agak pucat, kurus ya. Baru yang satu segar, bugar. Saya coba tanya filosofi kerjanya. Sebenarnya kita kerja itu untuk apa, Bu? Yang agak-agak pertama tadi ini ya, kerja memang kewajiban kita, Pak. Karena kita digaji. Jadi yang segar-segar ini saya tanya. Sebenarnya kita ngajarin untuk apa, Bu? Kerja kita itu kan memang kewajiban kita. Kalau kita kerja bagus-bagus dalam pembelajaran, maka anak itu akan berkualitas, dan ilmu yang didapatkan itu bahkan digunakan dalam hidup anak itu. Ternyata filosofi-filosofi dalam itu berpengaruh sama guru itu. Ada ikhlasnya, dalam filosofinya. Akhirnya ibu itu lebih ringan kerja, lebih sehat. Dan anak-anaknya nampak lebih berhasil. Jadi memang nawah itu penting. Kembali kepada Pak Topik tadi, bahwa memang yang berat itu metode yang paling canggih dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu, ya model. Kita jadi model. Contoh Toladen. Kita dulu modelnya. Dan model itu kan termasuk hidden curriculum. Curriculum yang tersembunyi. Tidak tertulis dia dalam SKKD. Tapi hidden curriculum itu teramat berpengaruh besar bagi kegiatan siswa seluruhnya. Jadi mohonlah hidden curriculum itu hati-hati. Tulisan kita, cara bicara, cara jalan, semua itu sangat berpengaruh kepada guru itu, kepada siswa, dan sebagainya. Saya pikir sampai di situ, ini pertemuan yang luar biasa. Semoga ini enggak macam jantung pisang. Besar pertama, kecil terakhir. Semoga ini besar terus. Kegiatan kita ini, teknologi ini kita gunakan sebaiknya. Bilabarak itu bergerak dalam senyap lah. Tapi hasilnya betul-betul. Kerjanya kayak ecek-ecek, tapi hasilnya betul-betul. Saya mau kerjanya betul-betul, hasilnya betul-betul juga. Terima kasih. Makasih, Bu. Terima kasih, Pak Mayudin. Oke, baik, Bapak-Ibu. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.05 ya. Penutup, mungkin closing statement-nya bisa dari para narasumber kita. Yang pertama, Ibu Nana. Bisa tak, Ibu Nana? Baik, terima kasih, Bu Arika ya. Sebagai seorang guru, tidak ada hatam dalam belajar. Penguatan dari saya, jadikan semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Terima kasih, itu saja, Bu. Oke, mantap, Bu. Sikat padat, tapi jelas dan oke. Untuk yang kedua, mungkin Pak Taufik, kami persilahkan. Ya, terima kasih, Bu Arika. Saya cuma ingin berpesan saja untuk diri saya dan kita semua. Bahwasannya, mengajar itu bukan untuk dunia kita saja, tapi juga untuk akhirat kita. Jadi, ya, tanamkan banyak-banyak kebaikan dalam diri kita, dalam diri orang lain, khususnya peserta diri kita. Jadi, ketika kita bisa menanamkan yang baik-baik untuk orang lain, mudah-mudahan akan kita tuai hasilnya nanti di masa yang akan datang. Saya pikir itu saja. Saya mau bacakan pantun untuk yang penutup, boleh? Boleh, silakan Pak Taufik. Boleh ya. Mangga muda jangan dibeli. Asik. Karena rasanya asap sekali. Lanjut. Tak percuma saya hadir di sini, ternyata percetanya keren sekali. Oke, mantap Pak Taufik. Oke, terima kasih. Lanjutkan. Terutama Pak Korwil yang mantap. Lalu, ternyata peserta kita ini ya, semangat. Makin malam, makin semangat. Oke, untuk yang berikutnya kita foto bersama Bapak-Ibu. Buka kameranya, lihat posisi yang paling enak, wajah yang paling cantik, paling ganteng. Silakan, ya Ibu Indra. Sudah semua dibuka? Kayaknya belum ini, belum semua. Ya, Pak Maradona ini nggak nampak ini. Pak Hidir, Bu Lisma. Jadi, Pak Mayurin, aku tipe yang filosofi yang mana tadi, Pak? Soalnya aku termasuk yang kurus sama agak kripsi. Tinggung si topik lupa. Oke, bisa kita foto. Nanti foto bersama Ibu. Saya akan coba mulai dari... Dia mematangkal kaya. Iya, Bu Indra, dihitung ya. Ya, saya coba dari slide 1 dulu ya untuk layarnya, Ibu Arika. Bapak-Ibu silakan tersenyum dengan manis. Satu, dua, tiga. Oke. Layar berikutnya. Sabar, Bapak-Ibu. Lumayan banyak soalnya layarnya, Bu Arika. Nanti saya takut ada yang merancuk nama saya dan saya nggak kelihatan. Oke, untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Ada tujuh slide ini soalnya. Iya, satu, dua, tiga. Oke, berikutnya. Tiga. Oke, siap-siap Bapak-Ibu di slide ketiga ini. Sepertinya tidak terlalu banyak yang buka kamera. Amin. Iya, iya. Itu pasti yang ada pertanyaan yang... ...pukain yang... ...pukain yang... ...pukain yang berkuasa. Itu mereka berkaitan dengan baik. Iya, kan? Kalau misalkan... ...sebaik-baiknya itu, ...perluasannya juga... Oke, Bu Arika, sudah... ...sebutan-sebutan bersama dengan pihak... ...oke, baik. Pak, Ibu. Mungkin sampai di sini. Terima kasih pada Ibu Narasumber, Bapak Narasumber. Semoga sehat-sehat selalu bahagia, selalu tetap bersama. Tidak bosan ya kalau kamu bilang... Nah, ini ada sedikit ada bantun dari saya. Badan gemuk, banyak lemak. Kalau Lebaran, buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga webinar ini membawa manfaat. ... Kenapa? 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 Gawat kau ya. Jangan terima kasih. Jangan terima kasih.